Pendekar Darah Pajajaran Jilid 3 Bagian 1 Anehnya dalam waktu yang hampir bersamaan itu, ibunya Mbah Duwung, seorang nenek yang telah lanjut usianya yang tinggal di sebuah desa di daerah pantai selatan dekat dengan Guarongkop itu, juga terbunuh secara kejam, dengan tiklak diketahui siapa pembunuhnya. Si Duwung pun pernah juga berkunjung kemari sebelum Dadung Ngawuk datang, untuk minta pendapatku. Dengan merendah, aku hanya dapat memberikan jawaban bahwa aku tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu. Kiranya datangnya kemari bukan semata mecoh hanya untuk minta pendapatku saya, akan tetapi sebenarnya ia pun menaruh curiga terhadap diriku. Setelah yakin bahwa aku bukan pembunuh orang tuanya, ia berlalu meainggalkan tempat pertapaan ini. Hal itu juga saya ceritakan pada Dadung Ngawuk. Tidak ku duga sama sekali, bahwa ceritaku tentang kedatangan si Duwung itu dianggapnya sebagai petunjuk jalan untuk dapat menemukan pembunuh istrinya. Dengan penuh penyesalan, Dadung Ngawuk kunasuh hati agar ia berlaku hati-hati dengan pertimbangan dua yang wajar, untuk jangan sampai salah terka. Karena mungkin ada orang ketiga yang memang sengaja hendak memancing untuk mengadu dombakan antara Dadung Ngawuk dengan Mbah Duwung, demi keuntungannya. Sejak itu, aku tidak pernah jumpa lagi dengan mereka. Dalam perpisahan dulu, masih juga Dadung Ngawuk sempat mengatakan penyesalannya dan berjanji tak akan mengganggu keturunanku. Siapa tahu sekarang cucuku Yogaku malah, malah menjadi muridnya titik. Cahaya Buwana mengakhiri ceritanya. Ia menatap pandang ke arah Indra Sambada sambil berkata pelan, Oh, yaaah tentang pertanyaan Akmas Gustiku tadi belum ku jawab. Maafkan Akmas Gustiku. Bukan aku lupa, tetapi memang sengaja aku hendak menutup ceritaku tentang Dadung Ngawuk lebih dahulu, agar cucuku Yogaku malah puas. Nah, sekarang akan ku jawab sedapat-dapatku tentang pertanyaan Gustiku itu. Cahaya Buwana menggeser duduknya sambil membetulkan letak kaki bersilanya, lembaran kitab bagian akhir itu, masih ada, dan kini ku simpan campur dengan benda dua kuno lainnya dalam gudangku. Jika Gustiku menginginkan, baiklah besok saya kubongkar gudang itu. Besok setelah dipelajari bersama, nanti akan ku jelaskan bagian dua yang sekira penting bagi Akmas Gustiku, dan aku rasa, untuk cucuku Yogapun ada pula bagian dua yang penting yang harus dipelajari. Saya mengucapkan banyak terima kasih akan kemurahan hati Bapak Ajangan Cahaya Buwana yang selalu dilunturkan padaku, jawab Indra Sambacia dengan perasaan puas, walaupun ia harus menunggu dan bersabar sampai esok hari lagi. Hanya yang sangat mengherankan bagi ketiga-duanya ialah gudang tempat penyimpanan barang dua kuno yang disebut dua tadi oleh Cahaya Buwana. Jelas bahwa selain daripada ruangan dua kosong seperti dapur, ruangan semadi di mana mereka sekarang sedang berada, dan ruangan dekat mulut gua yang hanya sempit dan gelap itu, tak ada lagi ruangan lain. Tetapi mengapa Cahaya Buwana menyebutkan gudang tempat penyimpanan? Di mana lagi ada ruangan untuk gudang pikir mereka? Namun untuk bertanya lebih lanjut mengenai hal itu yang dianggap kurang penting, mereka tak berani mengemukakannya. Maka ketiga-tiganya pun hanya diam dengan masih merabah-rabah akan tebakan dari teka-tekinya itu. Sementara itu Mang Jajang telah siap dengan masakan hidangannya untuk makan siang. Juga daging utar yang tadi diterima dari Yuga Kemala telah selesai juga dimasaknya. Si kumbang kiranya telah bangun dan mengaum-ngaum panjang minta diisi perutnya. Dan Mang Jajang pun telah mengerti akan kewajibannya mengurus binatang piaraan yang setia itu. Hujan di luar turun semakin deras. Suara guntur gemuruh mengumandang susul-menyusul, dan sebentar-bentar diselingi suara samberan halifintar yang mengampar di udara. Hawa pun menjadi lebih dingin dan sejuk karenanya. Tanda bintang. Pada esok harinya yang cerah, cahaya buwana dengan diikuti oleh Indra Sambada, Yoga Kumala dan Indah Kumala Wardhani menunjukkan letak gudang tempat penyimpanan barang dua kuno, yang berada di sebelah dalam mulut gua tembusan yang mengarah ke timut. Dinding gua di dekat mulut yang kelihatan rata dan licin tertutup batu alam itu ternyata dapat dibuka dengan mengungkap sebuah batu besar yang berukuran kira dua selangkah persegi. Dengan dibukanya batu yang merupakan penutup lobang itu, cahaya buwana merangkak memasuki lorong gelap itu, dengan diikuti oleh Indra Sambada, Yoga Kumala dan Indah Kumala Wardhani. Kira dua selang lima puluh tindak lorong itu menanjak terjal, untuk kemudian tiba di sebuah ruangan yang luasnya kurang lebih dua puluh langkah persegi. Seperti halnya dengan ruangan tempat semadi cahaya buwana, ruangan itu pun berdinding dan berlantai batu alam putih yang mengeluarkan cahaya, hingga ruangan itu menjadi terang remang dua. Kini cahaya buwana menyalakan pelita yang telah tersedia di atas meja batu alam yang berada di dalam ruangan itu. Ruangan menjadi terang benderang karena dinding sekitarnya memantulkan kembali cahaya penerang nyala api pelita itu. Namun dalam ruangan itu kelihatan tak nampak sebuah benda ataupun selembar kitab, kecuali meja batu alam dan pelita yang telah dinyalakan itu. Akan tetapi selama mengikuti langkah cahaya buwana, mereka bertiga sepatah kata pun tidak berani mendahului bertanya. Mereka hanya diam sambil. Reneng amat amati dinding dua batu alam yang mengelilingi ruangan itu. Nah, inilah gudang tempat penyimpan barang dua kuno yang telah kuceritakan kemarin, tiba dua cahaya buwana bicara memecah kesunyian, bagus, bukan tanyanya kemudian, yang oleh mereka hanya dijawab dengan anggukan kepala serentak. Sambil turut mengangguk duakan kepala cahaya buwana melanjutkan bicaranya. Gudang inilah kurencanakan pula untuk kelak pada saatnya yang dikehendaki oleh dewata yang maha agung tiba, sebagai tempat penyimpanan tubuh kerangkaku. Karena nakmas Gustiku Indra telah sudi menganggap sebagai keluarga sendiri, maka tak ada jeleknya mengetahui seluk-beluk gua ini dan maksud rencanaku yang mendatang. Demi menkelenggar penjelasan dari ajangan cahaya buwana, bahwa ruangan itu hendak akan dipergunakan tempat peristirahatan yang terakhir, bulu kuduk mereka serasa berdiri, dan perasaan sedih menyusul bergolak meliputi lubuk hati karena bertiga. Seakan-akan mereka berdiri di ambang pintu ruang kedukaan. Semua terdiam dengan menelan rasa duka yang tak terhingga. Tak mampu mereka menanyakan lebih lanjut. Suasana pun menjadi lebih sunyi. Namun seakan-akan cahaya buwana dapat membaca isi hati mereka, dan dengan tersenyum ia berkata, apa yang kalian susahkan titik. Tadi yang aku katakan adalah wajar belaka. Cobalah pikirkan dengan tenang bukankah semua orang akan mati. Demikian aku yang sudah tua begini. Hanya kapan kita semua tidak mengetahui dengan pasti, karena semua itu telah ada yang mengaturnya. Kita serahkan penuh pada Dewata yang Maha Agung yang menguasai kehidupan kita semua. Maka janganlah bersedih hati, hanya karena mendengar urayanku tadi. Aku hanya sekedar mengemukakan rencanaku, dan semoga Dewata yang Maha Agung mengawalkan permohonanku itu. Aku kira persiapan untuk menyambut akan datangnya panggilan Dewata yang Maha Agung seperti aku ini adalah wajar. Nah, mari sekarang ku tunjukkan barang dua kuno yang ku simpan itu, berkata demikian, Cahaya Buwana melangkah menuju ke sebuah sudut belakang dalam ruangan itu. Sedangkan mereka bertiga dengan masih terdiam mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di sudut ruangan, Cahaya Buwana mengamat-amati dengan saksama sesaat pada dinding dua batu putih alam itu, dan kemudian, ia berdiri mendekat dinding, serta menaruh telapak tangan kanannya dan mendorongnya dengan apelan pada dinding yang berada di hadapannya itu. Tiba dua dinding yang didorongnya itu mulai bergerak dan membuka retak selebar selangkah persegi, dan kini batu itu bergeser perlahan menyerupai daun pintu yang sedang membuka ke dalam. Dengan hati dua Cahaya Buwana mengambil dua buah peti dari dalam almari batu alam itu, kemudian diangsurkan pada yoga Kumala cucunya, sambil berkata, Coba kau terimalah ini peti dengan hati dua. Kiraku barang dua lainnya lagi yang masih tersimpan itu tidak demikian penting bagi kalian. Peti itu terbuat dari jati yang berukir halus. Sebuah peti berbentuk segi panjang yang lebarnya hanya sejengkal, sedangkan panjangnya kira dua hampir setengah depa. Sebuah peti lagi berbentuk bujur sangkari yang sisinya selebar dua jengkal. Dengan menekan kembali dengan ujung telapak tangan pada ujung daun pintu batu itu, almari batu alam tertutup kembali rapat. Semua tertegun heran demi melihat tempat penyimpanan ajangan Cahaya Buwana itu. Dengan membawa dua peti kaju, mereka kini kembali ke ruangan samadhi. Nafsu masing dua untuk ingin mengetahui isi dari peti yang dibawanya, kiranya telah melonjak-lonjak, namun terpaksa mereka bersabar menunggu, tidak berani mendahului membuka tanpa seizin ajangan Cahaya Buwana. Sambil duduk bersilah Cahaya Buwana menarik sebuah peti panjang di hadapannya, serta mengamat-amati sambil mirabah dua dengan jari dua tangannya. Seakan-akan mengagumi keindahan. Ukiran yang terpahat di atas tutupnya yang menonjol. Sedangkan mereka bertiga dengan berdebar-debar mengikuti gerakan dua jari Cahaya Buwana dengan pandangan matu yang tak berkedip. Tiba dua jari telun yuk Cahaya Buwana menekan pada benda logam yang kecil menonjol, dan peti panjang menjadi terbuka dengan sendirinya. Bau harum semerbak memenuhi ruangan. Kini mereka bertiga menggeser duduk bersilah untuk lebih mendekat lagi, agar dapat melihat isinya dengan jelas. Perlahan-lahan Cahaya Buwana mengeluarkan sebilah pedang yang masih rapat terselubung dalam sarungnya. Tangkai pedang itu berlapis mas murni dan bertatahkan permata berlian dan batu merah. Bentuk daripada tangkai pedang itu menyerupai seorang yang sedang berdiri dengan kedua belah tangannya bersilang di dada. Sedangkan sarung pedangnya berlapiskan perak yang terukir halus berlukiskan kembang dua yang sangat indah. Sambil tersenyum di kulum Cahaya Buwana berkata pelan, Cucuku Yoga Kumala. Kini telah tiba saatnya, pedang pusaka ini menjadi milikmu. Telah lama pedang ini ku simpan, menanti kedatanganmu maka terimalah pedang pusaka ini sebagai bekalmu delar mengabdi pada Ibu Pertiwi. Titik. Aku percaya bahwa dalam bimbingan gustiku Indra Sambada, kau tentu akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan Dharma Baktimu maka patuhilah semua perintah dan petunjuk duanya dengan ketulusan hatimu. Harapanku, semoga kau kelak dapat menjunjung martabat nama para leluhurmu. Berkata demikian Cahaya Buwana menghunus pedang pusaka itu dengan perlahan dari sarungnya. Pedang pusaka yang amat tajam itu mengeluarkan sinar cahaja putih semburat biru kemiluan. Semua menjadi terpesona demi melihat pedang pusaka yang demikian indahnya, menyerupai pusaka kerajaan. Dengan air metu yang berlinang-linang meleleh membasai kedua pipinya, Yoga Kumala menyambut pemberian pedang pusaka dari eyangnya dengan kedua belah tangannya. Sambil menangis terisak-isak ia berkata terputus-putus, eyang, maafkan cucunda yang amat bodoh ini. Bagaimana saya dapat memenuhi harapan eyang karena pedang pusaka pemberian eyang? Di tangan cucunda hanya akan menjadi benda mati, walaupun demikian ampuhnya pedang pusaka itu. Tidak. Tidak eyang. Saya tak berhak memilikinya. Dengan tangan yang gemeter Yoga Kumala menyerahkan kembali pedang pusaka itu, dengan masih menangis terisak-isak. Indah Kumala Wardhani yang biasanya senang menggoda kakaknya, kini duduk terpaku dengan muka tertunduk penuh dengan rasa haru. Sedangkan Indra Sambada duduk diam penuh rasa iba, melihat adik angkatnya yang sedang menggigil dan sambil menangis terisak-isak itu. Ingin ia berkata sesuatu untuk raung hibur Yoga Kumala, namun perasaan budi luhurnya mencegah ia tak berbuat demikian. Bukankah ajangan Cahaya Buwana sebagai eyangnya lebih berhak menghibur Yoga Kumala? Ketenangannya kini kembali menguasai dirinya. Selagi Indra Sambada masih duduk terdiam, tiba dua Cahaya Buwana berkata lirih, Yoga Kumala cucuku, jangan kau bersedih hati dan cepat berputus asa titik. Tenangkanlah perasaanmu, dan dengarkan petunjuk duaku ini. Aku tahu maksudmu yang terkandung dalam lubuk hatimu yang jujur. Itu, ya ah ah, bahkan aku lega mendengar pengakuanmu yang secara jujur itu, maka letakkanlah pedang pusaka itu di pangkuanmu dahulu. Tanpa membantah eyangnya Yoga Kumala mengikuti semua perintah Cahaya Buwana. Perlahan-lahan isak tangisnya merada untuk kemudian tidak kedengaran lagi. Ia duduk tertunduk sambil mengusapi air matanya yang membasai dengan ujung bajunya. Cucuku Yoga Kumala, Cahaya Buwana melanjutkan bicaranya, dengan menatap pedang ke arah Yoga Kumala. Suaranya terdengar lemah lembut penuh rasa sayang, ketahuilah, bahwa kau adalah cucuku pria yang tunggal. Dengan bakatmu, serta dasar dua ilmu kerida yuda yang pernah kau pelajari dari Kang Mas Angkatmu Gustiku Senapati Indra Sambada, dan ilmu kanuragan aneh yang telah kau miliki sebagai pemberian dari gurumu Dadung Ngawuk, aku yakin benar bahwa dalam waktu yang sangat singkat kau akan dapat memahami ilmu pedangku ini yang akan kuwariskan padamu. Walaupun ilmu pedangku ini jauh belum sempurna, akan tetapi cukup untuk digunakan sebagai bekal dayam pengabdianmu kelak. Aku percaya, bahwa Gustiku Indra pun tentunya bersedia pula untuk memberikan petunjuk dua yang berguna, agar kau dapat menggunakan pedang pusakamu dengan tidak mengecewakan. Karena kata dua cahaya buwana itu secara tidak langsung memuji ketinggian ilmu Indra Sambada, maka cepat dua Indra Sambada mengelak serta merendahkan diri secara tidak langsung pula, katanya, adikku, yoga kemala titik. Kiranua tidak alasan kau untuk berkecil hati. Percayalah, bahwa dalam asuhan ayangmu sendiri, kelak ilmu kerida yudamu akan jauh melampaui kepandaianku. Berbahagialah kau adikku yoga, yang masih mempunyai ayang sebagai junjunganmu, yang ilmunya baik jasmani ataupun rohani telah mumpuni tidak ada taranya. Aku pun turut merasa bahagia, setelah ayangmu sudi mengangkatku sebagai anggautak keluargamu dan juga sebagai muridnya. Maka pesanku, tekunlah berlatih di bawah asuhan ayangmu titik. Dan sambil berpaling kepada ajangan cahaya buwana ia berkata dengan penuh hormat, Maafkan bapak ajangan cahaya buwana titik. Atas kelancanganku ini, sekedar petunjuk untuk adikku yoga kemala, agar ia tidak kehilangan semangatnya, Hehehe, hehehe titik. Benar dua seorang priagung yang berbudi luhur yang tak pernah mau menerima kata pujian, tetapi selalu merendah diri. Semoga kedua cucuku dapat mencontoh tauladan yang luhur itu, cahaya buwana menjawab pelan sambil ketawa. Suasana yang diliputi rasa keharuan tadi menjadi lenyap, bagaikan kabut tipis tersapu oleh angin. Nah, jangan kau wiri kepada akangmu, cucuku manis tanda seru. Untukmu pun ada pula sebuah Benda pusaka yang tak kalah indahnya dengan pedang milik akangmu itu. Kukira, benda ini memang pantas untuk menjadi milikmu. Indah kemala wardani titik. Cahaya buwana berhenti sejenak dan mengeluarkan sebuah peti kecil yang panjangnya sekira satu setengah jengkal. Dari dalam peti kecil itu, ia mengambil sebuah keris pusaka berukuran kecil dan pendek, kira dua sepanjang sejengkal yang memang khusus merupakan senjata untuk kaum wanita. Keris itu lazim disebut dengan istilah patrem, konon ceritanya keris wanita ataupun patrem itu dimiliki oleh tiap-tiap putri raja. Di samping dipergunakan sebagai senjata untuk menghadapi lawan, patrem itu juga dipergunakan sebagai senjata untuk bunuh diri dalam membela kehormatannya, apabila tidak ada kemungkinan lain untuk mempertahankannya. Hadiah yang diberikan oleh ajangan cahaya buwana kepada indah kumala wardani yang berupa patrem itu tak kalah indahnya dengan pedang panjang yang dihadiahkan kepada yoga kumala. Tangkainya terbuat dari gading yang dipahat halus berbentuk kepala garuda dengan sepasang batu mirah sebagai metuk kepala garuda itu. Warangkanya dilapis emas murni seluruhnya serta dihiasi pula dengan permata berlian dan mirah. Keris patrem itu setelah dihunus dari warangkanya, mengeluarkan bau harm semerbak. Warnanya kehitam-hitaman dengan pamarnya berwarna putih bersinar. Bentuknya lurus meruncing dengan kedua sisinya bermata tajam. Berbeda dengan kakaknya yoga kumala yang menangis terisak-isak sewaktu menerima pemberian eyangnya, kini indah kumala wardani menyambut pemberian patrem pusaka itu dengan tersenyum girang bercampur bangga, sambil mengucapkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Keris pusaka ditimang-timang di telapak tangannya, untuk damat amati sambil tersenyum. Girang dua puas. Tak puas duanya ia mengagumi benda pusaka yang kini telah menjadi miliknya. Tanpa malu-malu lagi indah kumala wardani memamerkan milik pusakanya pada indah sambada, yang olehnya disambut dengan senyum gembira pula. Demi melihat cucunya yang lucu itu, ajangan cahaya buwana turut pula bersenyum bangga. Simpanlah baik dua dahulu, manis. Lain hari akan ku jelaskan penggunaannya secara lebih mendalam, cahaya buwana berkata kepada indah kumala wardani. Peti panjang yang telah kosong itu, disisihkan ke sudut oleh cahaya buwana dan selanjutnya ia berganti meraih peti persegi lainnya untuk diletakkan dekat di hadapannya. Ia menyerahkan gulungan kulit domba yang halus yang diambilnya dari peti persegi itu, kepada indah sambada sambil berkata dengan nada yang tenang. Nakmas gustiku senapati indah sambada. Gulungan kulit domba itu aku persembahkan kepada gustiku mungkin sangat berguna juga untuk gustiku indah. Cepat indah sambada menyambut pemberian kulit domba itu dengan kedua belah tangannya, untuk kemudian digelar serta dilihatnya dengan seksama. Wajah indah sambada menjadi berseri-seri serta kagum, setelah melihat dengan jelas lukisan peta bumi yang menggambarkan seluruh nusantara lengkap dengan gunung dan sungai dua serta batas dua daerah kerajaan dua. Ia belum pernah melihat peta bumi yang demikian lengkapnya, serta luasnya sebagaimana yang berada di tangannya sekarang. Pemberian Bapak Ajangan Cahaya Buwana ini sangat berharga bagiku dalam mengemban tugas sebagai tamtama kerajaan. Saya kira di kerajaan pun tidak ada peta bumi yang demikian lengkap dan jelas serta demikian indah buatannya. Sungguh merupakan hadiah bagiku yang tak ternilai. Jika kapak ajangan cahaya buwana tidak keberatan, peta bumi ini akan saya persembahkan kepada Gustiku Seri Baginda Maharaja, Indra sambada menyambut dengan kata duanya penuh hormat serta mengemukakan kehendaknya. Barang yang tak berverguna untukku itu telah ku persembahkan pada Gustiku Indra. Untuk dibuat apapun selanjutnya terserah kepada Gusti junjunganku sendiri. Kiranya aku telah tidak berhak lagi untuk menyampuri akan kebijaksanaan Gustiku Indra, jawab Cahaya Buwana sambil tersenyum lirih. Setelah Indra sambada puas mengagumi peta bumi dari kulit domba yang diterimanya, kini Cahaya Buwana memperlihatkan lagi tumpukan lembaran kulit domba yang berisikan tulisan dua kuno itulah sisa lembaran dua kitab kuno buah karya Sakya Abindra pada abad kevili yang telah diceritakan kemarin. Kesemuanya terdiri dari empat belas lembar bagian terakhir dari kitab kuno itu, yang mana dua lembar di antaranya telah sobek terpotong pada ujungnya. Akan tetapi guratan huruf dua kuno yang terdapat pada lembaran dua kulit domba itu masih nampak jelas dan mudah dibaca. Sewaktu Indra sambada masih meneliti akan urutan halaman itu, tiba dua Cahaya Buwana berkata memecah kesunyian, Nakmas Gusti junjunganku Indra. Sebaiknya kitab kuno itu kita bawa keluar saya, agar dapat kita pelajari bersama di tempat yang lebih terang. Maafkan, Nakmas Gustiku. Di tempat yang remang dua demikian ini, mataku yang telah dimakan oleh umur tidak dapat diajak bekerja, Cahaya Buwana segera bangkit sambil tersenyum dan kemudian Indra sambada, Yoga Kumala dan Idah Kumala Wardhani mengikuti pula sambil tersenyum geli demi mendengar pengakuan Cahaya Buwana bahwa matanya tiah dimakan oleh umur. Bukankah Cahaya Buwana selalu gemar berjalan dalam malam hari, pikir mereka. Dengan pedang pusaka yang disandang di pinggang kirinya. Yoga Kumala menjadi lebih kelihatan perkasa. Setelah mereka tiba di lapangan terbuka di depan mulut gua, segera mereka duduk di tempat yang teduh di bawah sebuah pohon asem yang rindang. Sambil tersenyum dua ringan serta memegang lembaran dua kitab kuno dengan tangan kanannya, Cahaya Buwana mulai berbicara lagi tertuju pada Indra. Nakmas Gustiku Indra Nakmas Gustiku Indra Dalam imbaran pertama, kedua, dan ketiga, yang mana ketiga lembar sisa kitab itu masing, masing ditandai dengan angka 34, 35, dan 36, jelas menunjukkan bahwa potongan lembaran itu adalah lembaran halaman yang ke-34, 35, dan 36 dari kitab buru sakti yang menjadi rebutan para orang dua sakti. Dan ketiga lembar itulah yang memuat tulisan dua mengenai kunci daripada jurus-jurus gerakan buru sakti. Karena lembaran dua yang memuat bagian jurus dua langkah buru sakti tidak ada dalam sisa kitab yang kumiliki ini, maka, untuk memahaminya lebih lanjut secara jelas, hendaknya Gustiku Indra membuktikan dahulu akan kehebatan daripada gerakan langkah dua buru sakti yang telah dimiliki oleh cucuku Yoga Kumala. Nah titik sekarang sebaiknya cucuku Yoga supaya mempertunjukkan ilmu huru sakti yang telah kau miliki dan kau pelajari dari gurumu Dadung Ngawuk, agar kita semua mendapat kegambaran yang lebih jelas tentang kehebatan daripada ilmumu itu. Melaka hendaknya cucuku Yoga tidak usah bersikap malu dua, berkata demikian Cahaya Buwana menatap pandang pada Yoga Kumala, sebagai isyarat agar cucunya Yoga Kumala mau ruwam pertunjukkan sebentar ilmunya. Dengan sikap yang canggung dan ragu dua karena agak malu, Yoga Kumala bangkit berdiri sambil melepaskan pedang pusakanya, dan melangkah maju ke tengah-tengah lapangan. Dengan gerakan yang kurang bersemangat, ia mulai sendiri dengan langkah dua jurus-wurus sakti yang diikuti dengan penuh perhatian oleh Cahaya Buwana dan Indra Sambada serta Indah Kumala Wardana. Demi melihat gerakan Yoga Kumala yang canggung penuh keraguan itu, Indra Sambada bangkit berdiri dan mendekat sambil berseru, Yoga Kumala. Marilah saya temani agar gerakanmu lebih. Gesit, kata dua itu diiringi suara senyum ketawa, yang menghilangkan rasa keragu duaannya, Adiku Yoga, cobalah kau lakan seranganku ini, Indra Sambada melanjutkan bicaranya jika dalam waktu sepengunyah sirih pergelangan tanganmu yang kanan tak dapat ku tangkap aku kakakmu Indra. Menyerah kalah serta mengakui akan kehebatan ilmu uru sakti yang menjadi kebanggaanmu itu, kata dua sanjungan itu memang sengaja diucapkan oleh Indra Sambada agar Yoga Kumala dapat mempertunjukkan ilmunya dengan sepenuh hatinya. Dengan demikian, gerakan dua langkah aneh dari jurus dua ilmu kanuragan uru sakti itu dapat dibuktikan sendiri kehebatannya serta untuk memudahkan dalam mempelajari kunci duanya ilmu angkli itu yang termuat dalam lembaran dua kitab kuno, yang kini sedang dipelajari dengan cahaya buwana. Setelah mendengar seruan kakaknya Indra Sambada, Yoga Kumala cepat berdiri siap siaga untuk menantikan datangnya serangan dari Indra Sambada dengan penuh semangat dan tanpa ragu dua lagi titik. Ia berdiri merendah setengah berjongkok dengan kedua kakinya di pentang lebar. Tangan kirinya ditekuk ke atas setinggi baunya dengan jari dua yang tegang mengembang dan menghadap ke depan. Tangan kanan bergerak dalam gaya menjangkau, lurus setinggi jajar dengan dadanya sendiri. Telapak tangannya mengembang dengan jari dua yang ditegangkan pula. Matanya mernandang tajam ke depan dengan mulut yang tersenyum menyeringai. Inilah gerak langkah lurusakti dalam bentuk jurus yang dikenal dengan nama menyarembut serangan maut dari empat penjuru. Jurus-urusakti yang demikian ini, khusus diciptakan untuk menghadapi serangan dua dasyat yang belum diketahui bentuk gerakan serangan lawannya serta yang tidak diketahui pula dari arah mana serangan itu mendatang. Walaupun gerakan itu tak sedap dipandang karena memang tak memiliki gaya keindahan, akan tetapi cukup membingungkan bagi lawan yang akan menyerang. Dari gerakan itu pun dapat dilihat, bahwa tiap dua gerakan sambutan serangan dari lawan, tentu akan mengandung unsur dua serangan balasan yang cukup berbahaya. Jurus menyambut serangan maut dari empat penjuru itu diciptakan sedemikian rupa, sehingga dengan secara cepat bagaikan kilat dapat menukar arah dengan hanya menggeser salah satu kakinya saja tanpa merubah bentuk gerakannya. Awas serangan, seru Indra Sambada sambil melompat langsung menerjang dari samping kanan dengan pukulan telapak tangan ke arah pelipis Yoga Kumala, sedangkan telapak tangan kirinya menyambar secepat akilat ke arah pergelangan tangan kanannya Yoga Kumala untuk ditangkapnya. Suatu gerakan serangan yang dasyat dan sukar untuk dapat diduga sebelumnya. Akan tetapi sebagai murid dadung ngawuk yang pernah pula memakan buah deru saketi, Yoga Kumala dengan perasaan nalurinya, tiba-tiba mengubah jangkauan tangan kanannya menjadi sebuah serangan tebangan ke arah lengan kiri Indra Sambada sambil terhuyung-huyung melangkah ke depan dengan jari duanya tangan kiri yang mengembang tegang menyambut pukulan tangan kanan Indra yang menyambar ke arah pelipisnya. Sesaat Indra Sambada terperanjat dan cepat menarik kembali serangan tangan kirinya sambil melompat ke samping kanan, sedangkan tangan kanannya dirubah menadi kepalan untuk memapaki datangnya sambaran tangan kiri Yoga Kumala. Dua lengan berbenturan keras, dan masing dua berseru tertahan karena merasakan dasyatnya tenaga baturan yang mengakibatkan rasa ngilu di tulang lengannya. Benar dua suatu ilmu tata kelahi yang aneh, pikir Indra Sambada. Pada umumnya, orang menyambut serangan yang pertama kali dengan suatu gerakan mengelak, akan tetapi kini apa yang disaksikan olehnya adalah sebaliknya. Serangan yang pertama kali disambut dengan sebuah gerakan serangan pula yang tidak kalah dasyatnya, tanpa menghiraukan akan kekuatan lawan terlebih dahulu. Lebih mengherankan lagi ialah bahwa Yoga Kumala tidak mau menghindar ke samping, justru malah menerjang dan menerobos ke depan dengan langkah-langkah yang aneh serta membingungkan, hingga ia menjadi berada di belakangnya. Karena khawatir akan datangnya rangkaian serangan aneh dari adiknya, Indra Sambada cepat membalikan badannya serta melontarkan serangan tendangan yang berangkai. Sambil berseru nyaring, awas serangan kedua. Akan tetapi malah ia sendiri yang dibuat menjadi sibuk, karena tanpa diketahui, Yoga Kumala telah menjatuhkan diri dan berjumpalitan ke arahnya secara menelusup di bawah kakinya sambil menyerang dengan totokan jari duanya ke arah paha kakinya. Menghadapi serangan yang sukar untuk diduga itu, Indra Sambada terpaksa meloncat tinggi dan berpusingan agar dapat jatuh berdiri dengan menghadap pada lawannya kembali. Kini tanpa memberikan peringatan Indra Sambada cepat menyerang lagi dengan sebuah litinjunya yang disusul dengan tendangan berangkai, sambil menyambar pergelangan tangan kanan lawan dengan tangan kirinya. Akan tetapi ternyata semua serangan duanya tak pernah menyentuh sasaran dan selalu jatuh pada tempat kosong. Gerakan adiknya yang mirip seorang setengah mabok dan kelihatan lambat itu, ternyata merupakan pengelakan dan sekaligus merangkap unsur serangan balasan yang dasyat dan berbahaya. Pertarungan yang hanya merupakan latihan dan pertunjukan kini menjadi seru dan berlangsung dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih dasyat, sehingga mengeluarkan angin sambaran yang menderu-deru. Masing dua saling memperlihatkan ketangkasannya, serta ketinggihan ilmunya dalam tata kelahi bertangan kosong dengan gaya gerakan satu sama lain yang jauh berlainan. Pun seruan dua melengking sebagai peringatan dari Indra Sambada selalu disambut oleh Yuga Kemala dengan suara terkekeh-kekeh yang menyeramkan. Pertarungan yang seru itu telah berlangsung agak lama, tanpa ada yang roboh terluka. Tiba dua cahaya buwana berseru dengan suaranya yang penuh wibawa, menghentikan pertarungan yang masih berlangsung dengan sengitnya. Keduanya yang sedang bertempur, serentak menghentikan gerakannya, sambil tersenyum dan kemudian berjabatan tangan. Aku mengaku Kalali, Yuga tanda seru. Sungguh bangga mempunyai adik seperti kau ini tanda seru. Indra Sambada mulai bicara pada adik angkatnya Yuga Kumala. Aceh, Kang Mas Indra sengaja mengalah, Yuga menjawab sambil ketawa. Bukannya aku mengalah, akan tetapi aku memang tidak mampu menangkap pergelangan tanganmu. Hampir dua aku lupa bahwa waktu sepengunyah sirih telah lama lewat. Dan ternyata, belum juga aku berhasil menangkap pergelangan tanganmu, walaupun seluruh kepandaianku telah kuperas. Titik. Ilmumu yang aneh sungguh mengagumkan. Dengan bergan dengan tangan, mereka berdua berjalan kembali untuk menghadap ajangan Cahaya Buwana yang masih saja duduk bersila dengan Indah Kumala Wardani di sampingnya. Nah, bagaimana sekarang pendapat Nak Mas Gustiku tentang ilmu uru sakti yang baru saja dipertunjukkan oleh cucuku Yuga Kumala itu, Cahaya Buwana mulai berkata, setelah mereka berdua duduk bersila di hadapannya. Ilmu yang sangat aneh dan mengagumkan, Bapak Ajangan. Jika aku tidak membuktikan sendiri tentunya tidak akan percaya akan kehebatan ilmu uru sakti itu. Tak mengira bahwa adikku Yuga Kumala telah dapat menguasai ilmunya yang aneh itu dengan sempurna, Indra Sambada menjawab dengan sungguh dua dalam mengutarakan pendapatnya. He, he, hee, hee, ii. Cucuku Yuga. Terimalah dengan rasa bangga, bahwa Kang Mas Mu Inra Sambada hari ini berkenan memuji ilmu kepandayanmu. Demi mendengar kata dua pujian yang tertuju pada dirinya, Yuga Kumala menundukan kepalanya sambil tersenyum tersipu-sipu. Idie yie, akang Yuga pura dua malu, Indah Kumala Wardani menyahut memotong pembicaraan, sambil tersenyum menggoda kakaknya. Kau selalu ceriwis, tegur kakaknya. Dan mukanya semakin menjadi lebih merah sampai di ujung telinganya. Ia tak dapat berkutik menghadapi ejekan adiknya yang usilan itu. Ajangan Cahaya Buwana dan Indra Sambadat tersenyum geli menyaksikan sifat dua kelucuan dari kedua remaja itu. Dengan suara yang lemah lembut penuh rasa kasih sayang, Cahaya Buwana kemudian menyati kedua cucunya, agar mereka tidak saling bertengkar. Kini mereka berempat segera asik mempelajari tulisan dua yang tertera dalam lembaran dua kitab kuno. Dengan tenang dan penuh kesabaran Cahaya Buwana selalu memberikan jawaban penjelasannya atas pertanyaan dua yang diajukan berganti-ganti dari kedua cucunya itu. Sementara itu Indra Sambadat mencurahkan perhatiannya sendiri pada urayan kalimat dua yang termaktub dalam kitab kuno itu, dengan daya ingatan dan pikiran yang tajam. Dengan cepat ia telah dapat menangkap semua inti sari daripada kunci wuru sakti yang termuat dalam tiga lembar pertama dari kitab kuno itu, yang oleh penciptanya kunci, wuru sakti itu, dinamakan penutup langkah wuru sakti. Dalam lembaran kedua dan ketiga dengan jelas diuraikan, bahwa untuk menutup langkah dua wuru sakti, serangan harus dilancarkan dengan pertama-tama mengikuti gerakannya, kemudian rangkaian serangannya justru harus tertuju pada tempat kosong ke arah yang berlawanan dengan kedudukan lawan. Lagi pula rangkaian serangan yang dilancarkan pada tempat kosong itu harus dilancarkan dengan tenaga sepenuhnya, dan bukan sebagai gerak tipu atau serangan pancingan. Karena apabila serangan susulan itu dilancarkan tanpa menggunakan sepenuh tenaga, maka akan berbahaya bagi si penyerang sendiri. Hal ini disebabkan karena tiap dua gerakan jurus-wuru sakti selalu mengandung unsur dua gerakan serangan balasan. Akan tetapi dalam akhir rayaan itu dijelaskan bahwa penutup langkah wuru sakti khusus diciptakan hanya untuk menghadapi ilmu wuru sakti yang bertangan kosong. Sedangkan ilmu pedang wuru sakti memiliki sifat dua gerakan tersendiri. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa dalam kitab kuno itu tentu ada pula lembaran dua lain yang memuat bagian daripada pelajaran dua ilmu pedang wuru sakti. Sayang, bahwa kitab itu tak dapat dikuasai seluruhnya, pikir Indra Sibambada. Sewaktu Indra Sambada masih memperhatikan lembaran dua berikutnya tiba dua cahaya buwana berkata memecah kesunyian, nakmas gustiku Indra. Lembaran dua yang penting lainnya adalah tujuh lembar yang terakhir ini. Berkata demikian ia mengangsurkan tujuh lembar bagian terakhir daripada sisa kitab kuno yang berada di hadapannya, sambil melanjutkan katanya, dalam tujuh lembar bagian akhir ini, memuat pelajaran ilmu pedang wuru sakti, sebagaimana diuraikan dalam lembar ketiga tadi. Akan tetapi setelah saya teliti, ternyata ilmu pedang wuru sakti yang termaktub dalam lembaran dua yang dimiliki ini, hanya merupakan bagian terakhir saja, tanpa ada penjelasan mengenai pelajaran permulaannya serta bagian dua tengahnya. Maka dengan demikian, tak mungkin kita untuk meyakinkan akan kehebatan ilmu pedang wuru sakti itu. Lagi pula bagi yang memiliki lembaran dua lainnya tidak akan dapat menguasai ilmu pedang aneh itu secara sempurna pula. Cobalah kita teliti bersama mengenai inti sari dari P.I. ajaran dua babak terakhir ini, mungkin dengan ketajaman Gustiku Indra Sambada dapat kita mencari segidua manfaatnya bagi ilga kemala cucuku, ataupun untuk Gustiku Indra sendiri. Setelah lembaran dua sisa kitab kuno bagian akhir itu diteliti dengan seksama, disamping pelajaran babak akhir daripada ilmu pedang wuru sakti juga memuat tentang ketentuan dari bentuk pedang yang dipergunakan khusus dalam ilmu pedang wuru sakti itu. Panjang pedang kelalam ilmu pedang wuru sakti seluruhnya termasuk gagangnya harus sehasta dari pemegangnya, ialah dari pangkal lengan hingga ujung jari. Sedangkan gagangnya harus berukuran satu setengah tebah. Selain daripada keterangan tentang ketentuan ukuran panjangnya dijelaskan juga mengenai ukuran beratnya yang tidak boleh lebih dari 40 potong uang tembaga. Ternyata setelah dibandingkan dengan ketentuan dua ukuran yang termuat dalam kitab kuno itu, pedang pusaka yang dimiliki yoga kemala masih terdapat selisih dua jari lebih panjang daripada ukuran khas ta yoga kemala sendiri. Hanya ukuran gagang dan beratnya tepat memenuhi dari syarat dua yang dimaksud. Dengan mengikuti petunjuk dua bagian terakhir daripada ilmu pedang wuru sakti. Cahaya Buwana sebenarnya telah lama menciptakan sendiri suatu ilmu pedang yang terdiri dari gabungan intisari pedang tamtama Kerajaan Majapahit, ilmu pedang wuru sakti bagian akhir dan ilmu pedang yang telah dianutnya sebagai warisan leluliurnya sendiri. Dahulu sewaktu masih muda dengan ilmu pedang larisannya saja ia telah diangkat sebagai guru kerida yuda dalam ilmu pedang untuk memberikan pelajaran pada para tamtama Kerajaan Pajajaran dan selanjutnya ilmu pedangnya itu menjadi dasar pegangan dari seluruh tamtama. Olehnya ilmu pedang ciptaannya yang baru itu dinamakan ilmu pedang cahaya Tangkubam Prahu. Mulai hari berikutnya, yoga kemala di bawah asuhan cahaya Buwana dengan penuh semangat tekun berlatih meyakini ilmu pedang ciptaan eyangnya sendiri, tanpa membuang gerak dasar wuru saktinya. Hanya gerakan dua yang tidak memungkinkan untuk menyertai gerakan pedangnya, diganti dengan langkah dua yang sesuai menurut petunjuk dua eyangnya petapa sakti ajangan cahaya Buwana. Senapati Manggala tamtama pengawal Raja Indra Sambada berkenan pula menyaksikan berlatihnya adik angkatnya yoga kemala selama sepuluh hari, dan setelah itu ia berpamit untuk pulang kembali ke kota raja beserta para pengiringnya. Menurut pendapat cahaya Buwana, yoga kemala masih harus berlatih dua tahun lamanya di tempat pertapaan eyangnya, sedangkan indah kemala wardani masih harus menekuni untuk menyakinkan ilmu angkin dan keris patremnya setahun lamanya. Setelah nanti setahun dalam asuhan eyangnya sendiri, indah kemala wardani masih harus tinggal di Indramayu setahun untuk mempelajari tata kehidupan kerajaan serta seni budaya lainnya. Dengan demikian, maka mereka berdua dapat diharapkan untuk menghadap senapati Indra. Sambada pada waktu dua tahun lagi mendatang, dan ternyata Indra Sambada pun sependapat dengan cahaya Buwana. Ia kini lebih percaya lagi, bahwa kelak kedua adik angkatnya tentu akan menjadi pengap di negara yang tidak mengecewakan. Tanda Bintang Bagian 2 Hari Cerah Seng Surya menyoroti maya pada dengan sinarnya yang terang-benerang. Ia telah berada di ketinggian sebelah timur segala tingginya. Langit biru membentang luas dan awan hitam sedikit pun tidak nampak menodainya. Pepohonan kelihatan hijau segar, karena baru saja bertukar daun. Ranting dua kering yang patah pun telah nampak tumbuh kembali. Lereng dua gunung tangkubam perahu seakan-akan baru saya terhias kembali. Burung dua berkicau riang, menambah meriahnya suasana alam. Dan di lereng gunung tangkubam perahu itulah nampak jelas adanya seorang pemuda yang baru saja menginjak alam kedewasaannya, sedang berlompatan dengan gerakan duanya yang aneh sambil memegang pedang pusaka terhunus di tangan kanannya. Badannya yang kokoh kuat telah basah bermandikan air peluh hingga kelihatan berkilat-kilat terkena pancaran sinar matahari. Sebentar-sebentar ia mengusap keringat yang selalu membasahi keningnya dengan lengan tangan kirinya, seakan-akan air peluh itu mengganggu gerakannya karena mengalir terus di dahinya. Akan tetapi maksud untuk menghentikan gerakannya, sedikit pun belum nampak ada, padanya. Ia terus masih berlatih tanpa menghiraukan suasana sekitarnya. Ia berloncatan bagaikan burung bersayap. Sedangkan pedang pusaka di tangan kanannya bergetar menari dua bagaikan bayangan kupu dua, hingga kadang dua hanya menampakkan sinarnya yang putih berkilau semi urat biru, bergulung-gulung menyelubungi seluruh tubuhnya. Perubahan gerakannya sedemikian cepatnya, hingga tidak mungkin dapat diikuti dengan penglihatan matcha biasa. Rangkaian gerakan tusukan air yang bertubi-tubi merupakan pukulan bayangan pucuk pedang. Namun dibalik ketangkasan yang mentakjubkan itu kadang dua diselingi suatu gerakan yang sangat aneh dan tidak demikian sedap dipandang. Sambil berdiri setengah berjongkok dengan kedua belah kakinya terpentang lebar, dengan pedang pusaka menyelang di depan dadanya, ia ketawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Sebentar kemudian meloncat tinggi sambil berjumpalitan di udara untuk kemudian meluncur ke bawah dengan serangan tusukan pedang pusakanya, sedangkan tangan kirinya mengembang dengan jari duanya yang tegang bergerak laksana cengkeraman cakar harimau. Itulah ilmu pedang ciptaan cahaya buwana yang bersumber pada gabungan intisari dari ilmu dua pedang sakti yang dinamakan ilmu pedang cahaya tangkubamperahu. Telah lebih dari setahun lamanya, Yoga Kemala mempelajari ilmu pedang ciptaan eyangnya, langsung di bawah asuhan cahaya buwana sendiri. Sedangnya meloncat tinggi sambil berpusingan di udara dengan mengayunkan pedang pusakanya dalam gerakan babatan berangkai, tiba dua terdengar suara seruan yang amat tajam dari kejauhan, awas! Dan bersamaan dengan terdengarnya suara seruan itu, sebuah batu sebesar tinju meluncur ke arahnya laksana kilat. Dan, keraat, batu yang menyerangnya terbelah menjadi dua potong, serta potongan batu masing dua terpental jauh ke samping. Namun belum juga potongan dua batu itu jatuh di tanah, telah pula disusui dengan meluncurnya tiga buah batu yang semakin kecil secara beruntun dalam saat yang hampir bersamaan, dan diiringi pula dengan suara seruan seperti serangan yang pertama, awas! Ketiga batu itu pun menjadi berkeping-keping dan susul-menyusul terpental jauh ke samping kanan kirinya Yoga Kumala. Heh, 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 eh, titik! Bagus, bagus titik! Cahaya buwana berserup puas! Sambil ketawa lebar dan berjalan menghampiri cucunya Yoga Kumaya yang sedang giat berlatih. Demi melihat kedatangan eyangnya itu, Yogaku malah segera menghentikan gerakannya, sambil mengusapi peluhnya yang membasahi mukanya dengan targan kirinya. Cukup-cukup untuk hari ini, cucuku Yoga. Hanya masih ada sedikit yang harus selalu menjadi perhatianmu. Hendaknya dalam gerakan sabetan, bacokan ataupun tebangan, metel, tajam senjatamu harus menyerong sedikit. Dengan demikian pedang di tanganmu akan menjadi lebih tajam dengan sendirinya, serta benda dua yang kau papaki dengan senjatamu akan terpental ke jurusan yang serong pula sehingga tidak membahayakan dirimu. Selain itu semua gerakanmu cukup bagus titik. Selanjutnya kau tinggal melatih tentang kecepatan memindahkan pemusatan tenaga dalam dan kecepatan membagi-bagi tenaga yang terhimpun itu, dengan tanpa menghentikan gerakanmu. Karena tanpa memiliki kemahiran dalam hal ini, seranganmu yang kelihatan dasyat itu tidak akan berarti, apabila kau menghadapi lawan yang tangguh. Eyang. Apaksah kiranya cucu ndaklah akan cukup berharga untuk memiliki pedang pusaka ini, eyang titik. Yogaku malah berkata lemah sambil tertunduk lesu. Mendengar pertanyaan cucunya itu, cahaya buwana cepat mendekat dan memegang bahu yogaku malah sambil menjawab dengan tersenyum girang, Heh, heh, eh. Tentu-tentu. Cucuku. Yogat titik. Jangankan kelak sekarang pun sesungguhnya kau telah dapat mengimbangi tokoh dua pedang yang telah kau akan. Tidak perlu kau khawatir akan ilmu kepandayanmu. Maka hendaknya jangan kau bersikap ragu dua dan hilangkan sifat dua tak percaya pada diri sendiri. Contohlah sikap budi luhur kakak angkat mugustiku senapati indra. Ingatlah, bahwa kau walalah satu-duanya pria keturunanku titik. Dan kini kiranya kau telah cukup dewasa untuk mewarisi semua ilmuku, cucunda akan selalu patuh. Luweng ikuti petunjuk dua eyang titik. Sebagaimana biasanya, tiap dua hari setelah berlatih, yogaku malah bersujud di depan batu nisan tempat makam ibunya. Ya ah, ibu kandungnya sendiri, ibu yang telah ditunjuk oleh dewata yang maha agung sebagai perantara dari kehadirannya di dunia ramai ini. Seorang ibu yang ia harus dan wajib menjunjung namanya setinggi-tingginya walaupun ia sendiri telah tidak ingat lagi bagaimana bentuk dan roman wajah ibunya itu. Namun ia harus masih berterima kasih kepada dewata yang maha agung bahwa kini ia telah dapat menemukan kembali jejak asal-usulnya, yang ternyata adalah seorang darah keturunan dari ksatria pahlawan pajajaran, dan cucu dari seorang petapa sakti pajajaran yang namanya telah menggemparkan para tokoh dua berilmu tinggi pajajaran. Baru saja yoga kumala bangkit berdiri selesai dari sujudnya, tiba dua suara aman si kumbang terdengar jelas, disusul dengan berkelebatnya si kumbang datang ke arahnya. Langsung si kumbang mendekam di hadapannya dan kemudian mengangsurkan kaki depannya yang kiri, yang ternyata ada, noda darah di bahagian pahanya. Dengan serta merta yoga kumala menyambut angsuran kaki si kumbang sambil membongkok dan memeriksanya dengan saksama. Alangkah terkejutnya setelah menyaksikan, bahwa paha kiri kaki depan si kumbang ternyata luka bekas tergores senjata tajam. Maksud hendak memanggil yangnya segera dibatalkan, setelah mengetahui bahwa kiranya yang mendahului masuk ke goa sewaktu ia bersujud di depan nisan makam ibunya. Dengan rasa ibah ia membelai kepala si kumbang dengan tangan kanannya sambil menatap dengan pandangannya yang tajam ke arah metu si kumbang. Seakan-akan si kumbang pun hendak mengatakan sesuatulah mengerang-gerang dengan ekornya bergerak-gerak. Ternyata luka goresan itu tak demikian membahayakan. Akan tetapi, siapakah gerangan orangnya yang berani melukai si kumbang, dimanakah ia mendapat luka itu? Belum juga pertanyaannya terjawab, tiba dua-tiga orang berjubah abu dua mendatang bagaikan berkelebatnya bayangan. Melihat kero mendatangnya pun telah dapat diduga, bahwa tiga orang itu tentu orang yang memiliki kepandain tinggi. Harimau kumbang yang sedang duduk jinak di hadapan yoga kumala, mengaum pendek serta hendak melompat menerjang kepada tiga orang itu yang berjubah abu dua yang tengah mendatang, tetapi cepat yoga kumala menepuk bunggungnya serta membentak keras. Kumbang. Diam. Karena bentakan itu si kumbang pun menurut jinak kepada perintah majikannya. Anak kaulah kiranya yang memiliki harimau kumbang yang dalek itu? Salah seorang di antara ketiga pendatang itu bertanya dengan suara pelan. Maafkan atas kelancangan saudaraku ini, sehingga harimau piaraanmu menjadi terluka sedikit. Anak muda, ucapan kata duanya sangat sopan dan sedikit pun tidak mengandung nada permusuhan, akan tetapi suara yang lembut itu cukup berwibawa. Karena saya belum mengenalnya, siapakah nama bapak dua yang datang ini, yoga kumala bangkit berdiri menyambut kedatangan tiga orang berjubah abu dua itu, sambil membungkukan badannya, sebagai tanda menghormat kepada orang yang usianya lebih tua, seraya bertanya. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Memang wajar bila kau tidak mengenal kami bertiga, karena baru kali ini pula kau berjumpa denganku. Ketahuilah, bahwa kami saudara bertiga ini yang terkenal dengan nama, Parang Jinga, dari Gunung Guntur. Kedatanganku bertiga kemari perlu menemui petapa sakti ajangan cahaya buwana. Dan siapakah kau ini sebenarnya anak muda? Ketiga orang berjubah abu dua itu memang benar tiga saudara pendekar sakti dari Gunung Guntur, adanya, yang terkenal dengan gelarnya, Parang Jinga, jubahnya berwarna abu dua berkilat terbuat dari kain sutera dengan masing dua bertandakan lukisan sebatang golok berwarna merah yang tersulam di dada bajunya. Ketiga duanya hampir merupakan sekembaran. Mukanya bersih-berseri dengan pandang matanya yang tajam. Rambutnya diikat di atas kepala dengan pita sutera kuning dan merupakan gelung kecil. Masing dua berbadan tinggi tegap. Hanya pada keningnya yang tertua terdapat tanda goresan bekas luka, dan rambutnya pun telah kelihatan berwarna dua. Ia bersenjatakan tongkat besi sepanjang setengah depa dan sebatang golok panjang yang tergantung di pinggang sebelah kanan. Yang nomor dua tingginya terpaut sedikit dibandingkan dengan yang tertua. Rambutnya hitam pekat serta diikat ke atas menyerupai yang tertua. Ia bersenjatakan sepasang go. 29. Ketiga orang berjubah abu dua itu memang benar tiga saudara penkelakar sakti dari gunung guntur adanya, yang terkenal dengan gelarnya parang jingga. Lok pendek yang terselip di pinggang kanan kirinya. Sedangkan yang termuda bertubuh agak kurus dan setinggi yang tertua. Berbeda dengan kedua saudaranya, rambutnya terurai lepas dan sepasang golok pendek terselip di pinggang kanan kirinya. Saya adalah cucunya yang cahaya buwana, dan nama saya Yoga Kumala, jawab Yoga Kumala singkat, sambil menatap pandang penuh curiga. Tak salah lagi dugaanku, kaukah cucunya petapa sakti ajangan cahaya buwana, parang jingga tertua berkata lagi. Sementara itu kedua saudara parang jingga lainnya berdiri diam tak berkata. Sepatah pun. Namun pandangannya liar menyapu sekitarnya, dan sebentar dua saling menatap pandang. Di mana eyangmu sekarang? Aku bertiga ingin menemuinya, mendengar pertanyaan itu. Yoga Kumala semakin merasa curiga. Haruskah ia menunjukkan pada eyangnya yang mungkin sedang bersamadi? Ataukah ia sendiri harus mewakilinya? Kini ia sedang menimbang-nimbang, dan untuk segera mengambil keputusan rasa hatinya penuh ragu. Sedang ia menimbang dua tindakan apa yang harus diambilnya, tiba-tiba parang jingga tertua mengulangi pertanyaan dengan nada yang agak keras. Hai Yoga Kumala. Jawablah pertanyaanku. Di mana eyangmu sekarang? Jarak antara Gunung Guntur dan Gunung Tangkubamperau bukanlah dekat. Tidak akan aku bertiga jauh, jauh datang kemari, jika tak ada perlunya. Ataukah aku harus mencarinya sendiri dalam gua itu? Agak gugup juga Yoga Kumala menghadapi pertanyaan ulangan yang mendesak ini. Akan tetapi dengan cepat ia dapat menguasai ketenangannya kembali. Maafkan tuan dua. Jika sekiranya sangat penting kedatangan tuan-tuan, silahkan untuk mengatakan tentang keperluan apa, nanti akan saya sampaikan kepada ayang. Haa, 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 anak muda yang tak mengerti adat, gumamnya, sambil ketawa terbahak-bahak serta melanjutkan kata duanya, Kai Yoga Kumala. Apakah memang demikian ajaran ayangmu? Dengarkan. Aku bertiga bergelar parang jingga dan datang kemari untuk menemui ayangmu. Cukup apabila kau sampaikan pada ayangmu bahwa ada tamu penting dari gunung guntur yang datang kemari, lekas sampaikan, atau aku akan mencarinya sendiri, tanpa kau antarkan. Berkata demikian, parang jingga tertua melangkah maju dengan tangan kirinya mendorong Yoga Kumala ke samping sedangkan kedua saudaranya sambil serentak mengumpat. Anak liar tak mengenal aturan. Kiranya dorongan tangan kiri parang jingga tertua itu bukan hanya gerakan sambil lalu saja, akan tetapi ternyata disertai daya pemusatan tenaga saktinya, sehingga belum juga tangannya menyentuh badan Yoga Kumala, telah dapat pula dirasakan angin dorongannya yang dirasyat. Akan tetapi, Yoga Kumala yang telah memiliki tenaga sakti pemunah daya sakti dan setahun lamanya digembleng ayangnya sendiri, sengaja tidak menghindari serangan gelap itu. Ia sengaja memapaki dengan terhauyung dua ke depan menerjang lawan, sambil jari duanya tegang mengembang untuk mengarah ke tiap lawan. Sebagai seorang yang terkenal dengan nama gelarnya parang jingga tertua serta telah banyak pengalamannya dalam pelbagai macam pertempuran, ia terperanjat sesaat. Sambil meloncat ke samping untuk mengelak dari serangan totokan yang tiba dua itu. Menyaksikan sikap Yoga Kumala itu yang dianggapnya sangat kurang ajar, kedua saudara parang jingga serentak menyerang-menyerang Yoga Kumala dengan maksud untuk meringkusnya. Seorang menubruk dengan kedua tangannya ke arah kedua kaki Yoga Kumala, sedangkan seorang lagi melancarkan sebuah tendangan mengarah lambung dari samping kanan dalam jarak yang amat dekat. Serangan serentak dari kedua parang jingga itu walaupun berlainan bentuknya, namun jelas merupakan serangan yang mengandung satu titik tujuan. Karena menangkis ataupun mengelakkan tendangan dari samping kanan, berarti menyerah pada serangan tubrukan kedua belah tangan yang mengarah pada kakinya dari seorang lawan lainnya atau ia harus menerima serangan tendangan yang dasyat dari lawan satunya. Akan tetapi Yoga Kumala yang telah menguasai ilmu urusakti tak berpendapat demikianlah menjatuhkan diri dengan berjongkok hampir tertelungkup dan berjumpalitan menerobos di bawah kaki. Lawan yang sedang melancarkan tendangan Yeja sambil menyerang dengan totokan jari duanya yang tepat mengenai pangkal paha lawan bagian bawah dengan seruan tawa yang menyeramkan. Tak ayal lagi seorang termuda parang jingga yang melancarkan serangan tendangan segera jatuh terlentang dan berjumpalitan ke samping untuk menghindar dari serangan rangkaian Yoga Kumala, sedangkan seorang lagi melompat surut ke samping dua langkah dengan berseru nyaring, menghindari serangan terkaman si kumbang yang tak diduga dua itu. Ternyata si kumbang tak tinggal diam, melihat majikannya diserang oleh kedua lawannya yang telah melukainya. Cepat Yoga Kumala bangkit berjongkok lagi, sambil berseru mencegah gerakan si kumbang yang sedang akan mengulang gerakan terkamannya. Kumbang, lekas pergi. Jangan turut campur, bentaknya. Dan mengerti seperti akan seruan majikannya, si kumbang melompat menjauhi lawan duanya dan kemudian menyelinap di balik makam. Sementara itu, parang jingga tertua telah menerjang Yoga Kumala dengan tongkat besinya. Sedangkan kedua saudara parang jingga lainnya telah pula mengurung dengan senjata masing dua di kedua belah tangannya. Kurung rapat dan tangkap dia, perintah parang jingga tertua pada kedua adiknya, sambil memutarkan tongkat besinya dan berseru lantang pada Yoga Kumala, jika kau tak mau menyerah dan mengantar kami bertiga pada eyangmu jangan menyesal jika kau terluka ataupun binasa di tanganku. Sesungguhnya ancaman ini semula hanya dimaksudkan menggertak untuk menakut-nakuti saja, agar Yoga Kumala tidak membandel melawan mereka. Akan tetapi, siapa tahu bahwa ancaman demikian, malahan membangkitkan semangatnya untuk menguji ilmu pedang yang telah dipelajarinya. Ia masih berdiri setengah berjongkok dengan kedua kakinya terpentang lebar. Telapak tangan kirinya mengembang dengan jari duanya yang ditegangkan di angkat setinggi pundaknya, sedangkan tangan kanannya telah menggenggam pedang pusaka yang terhunus, melintang di depan dadanya. Ia menyahut dengan kata dua yang diiringi dengan tawanya yang terkekeh-kekeh menyeramkan, haa 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 silahkan tuan parang jingga, aku ingin membuktikan sendiri akan kehebatan ilmu sakti dari parang jingga bersaudara. haa 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 haa. Melihat yoga kumala bersiaga dengan kuda duanya yang aneh yang disertai suara tawa yang menyeramkan itu, parang jingga tertua membatalkan serangannya serta memberi isyarat pada kedua saudaranya untuk melayani yoga kumala, sementara itu ia sendiri mundur selangkah sambil berseru, hebat tanda seru, hebat, pantas sebagai keturunan petapa sakti. Yoga kumala, Layanilah kedua saudaraku ini dengan ilmu pedangmu yang aneh Akanku lihat sampai berapa jurus kau mampu melawan kedua saudara mudaku ini Haa, 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 kata dua pujian yang ditutup dengan memandang rendah ilmu pedangnya itu cukup membakar semangaca Ia tidak mau dihina secara demikian Ia selalu ingat akan ajaran eyangnya yang pantang bertindak sebagai pengecut Jangan kalian sombong, menghina orang lain, serunya Majulah bertiga, aku tak akan mundur selangkah menghadapi serangan kalian Belum juga ia selesai mengucapkan kata duanya Seorang termuda parang jingga telah membuka serangannya dengan sebuah bacokan kampak ke arah dadanya Sambil berseru, awas serangan Kaki kiri ogaku malah bergerak maju selangkah Dengan badan lebih merendah lagi, pedang pusaka berkelebat bagaikan kilat menangkis serangan kampak Mengarah pergelangan lawan sedangkan tangan kirinya yang mengembang tegang menyambar ke arah punggung lawan Dengan diiringi seruan tak kalah lantangnya, awas balasan Menghadapi serangan balasan dari Yuga Kemala yang tak diduga-duga itu parang jingga Termuda cepat meloncat ke samping kiri dan membatalkan rangkaian serangannya ia menjadi terkesiap sesaat Belum pernah serangan yang demikian dasyatnya dihindari oleh lawan secara melancarkan serangan balasan Melihat adiknya sibuk menghindari serangan balasan dari Yuga Kemala, parang jingga penengah segera langsung menerjang dengan tusukan dan babatan sepasang golok pendeknya Sementara itu parang jingga termuda telah membalikan badannya dan kembali menyerang lagi dengan senjata kampak dan golok panjangnya Namun serangan dua yang dasyat itu, oleh Yuga Kemala dapat selalu dihindari secara aneh dan mengagumkan Hingga serangan dua kedua saudara parang jingga selalu menemui tempat kosong Pertempuran kini menjadi seru dengan gerakan dua serangan senjata dua tajam masing dua yang amat cepat serta sukar dilihat dan diduga akan perubahan dua gerakannya Gulungan sinar putih bersemu kebiruan diselingi dengan berkelebatnya sinar putih kemilau yang menyambarkan bagaikan kilat susul menyusul menyelubungi tubuh ketiga orang yang sedang bertempur dengan sengitnya Ternyata dalam menghadapi dua orang lawan yang tangguh itu, Yuga Kemala dapat mengimbangi ketangkasannya tanpa terdesak kedudukannya Parang jingga tertua yang menyaksikan pertempuran dari dekat tersenyum kagum, bagus Bagus, serunya sambil mengikuti jalannya pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengitnya Akan tetapi pertempuran yang semula berjalan dengan seru dan seimbang itu, tak lama kemudian berubah dengan tiba dua Dua saudara parang jingga kini menjadi sibuk berlompatan menghindari serangan dua yang aneh dan berbahaya, serta sukar diduga dua akan bentuk perubahan dan arahnya Kiranya mereka keduanya telah merasa terdesak dan tak sampai memberikan balasan serangan pada Yuga Kemala lawannya Serangan kedua saudara parang jingga yang tadinya merupakan serangkaian serangan yang serasa serta dasyat, menjadi buyar dan kalang kabut Hampir dua senjata mereka berdua salim, berbenturan sendiri Sedang mereka sibuk berlompatan menghindari serangan pedang pusaka yang berkelebatan susul menyusul ke arah tubuh mereka Tiba dua yoga kumala melompat tinggi sambil berjumpalitan di udara dengan berseru keras, lepas senjata Tidak ayah lagi, kedua golok pendek di tangan kanan kiri lepas dari genggaman dan terpental, sejauh lima langkah dari pemegangnya Dengan seruan tertahan, penengah parang jingga melompat surut ke belakang dua langkah sambil gemetaran Tangan kanannya terasa seperti lumpuh, sedangkan ibu jari tangan kirinya terbabat oleh sabutan pedang pusaka yoga kumala Setelah melihat kedua saudaranya terdesak hebat dan bahkan seorang di antaranya mendapat cedera pada kedua belah tangannya Ia melompat menerjang ke arah yoga kumala dengan suatu serangan pukulan tongkat besinya, langsung mengarah bahu kanan yoga kumala Namun kembali lagi yoga kumala dapat terhindar secara mentakjubkan sambil melancarkan serangan balasan yang tak kalah berbahayanya Pukulan tongkat besi yang jatuh di tempat kosong itu, oleh parang jingga tertua dilanjutkan menjadi sabutan ke arah kaki yoga kumala Yang sedang mengelak ke samping dengan disertai suatu loncatan rendah untuk menghindarkan sabutan pedang yoga kumala Akan tetapi, ia segera melompat dua langkah ke samping kiri, setelah mendapatkan kenyataan bahwa serangan tongkat besinya yang berangkai menjadi gagal semua Dan yoga kumala tanpa diketahuinya telah berada di belakangnya sambil melancarkan serangan dua yang sangat berbahaya Sementara itu parang jingga penengah telah terbebas dari kelumpuhan tangan kanannya, sedangkan ibu jari tangan kirinya cepat dibalut dengan sobekan lengan jubahnya Untuk kemudian melompat mendekat parang jingga tertua dan mengambil golok panjang yang terselip di pinggang kakaknya Kini mereka bertiga dengan senjata masing dua di tangan serentak maju dengan serangan dua yang amat rapih dan teratur silih berganti susul menyusul dan kadang dua serangan serentak yang amat dasyat Tongkat besi menyambar ke arah kedua kaki yoga kumala, sedangkan ujung golok panjang dari penengah parang jingga meluncur ke arah dadanya Dan parang jingga termuda pada saat yang bersamaan mengayunkan kampaknya ke arah kepala yoga kumala dengan memegang golok pendek terhunus di tangan kirinya siap untuk merangkaikan serangannya Tiba dua sewaktu tiga senjata hampir mengenai sasarannya, yoga kumala terhuyung dua ke belakang selangkah untuk kemudian meloncat tinggi sambil berseru melengking menyeramkan Ia berpusingan di udara meluncur kembali dengan melancarkan serangan dalam gerak sabetan pedang yang sangat membingungkan bagi ketiga saudara parang jingga yang belum siaga itu Ketiga duanya masing dua berlompatan surut ke belakang selangkah untuk menghindari serangan pedang maut yang tak dikenal oleh mereka Mereka sama sekali tidak menduga bahwa serangan yang demikian rapat dan dasyat dapat dihindari secara aneh dan mentakjubkan Akan tetapi parang jingga termuda dengan tangkasnya telah melemparkan golok pendeknya ke arah yoga kumala sewaktu ia meloncat menghindar dari serangan pedang Golok pendek meluncur bagaikan kilat mengarah perut yoga kumala yang waktu itu belum berpijak di tanah Dan, teraan golok pendek tertebas menjadi dua potong serta terpental jauh Masing dua mengarah tubuh kedua lawannya yang sedang berlompatan menghindar dari serangan pedang sehingga mereka terpaksa menangkis dengan gerakan membentuk perisai dengan senjatanya masing Tiba dua seorang tertua parang jingga melompat surut ke belakang dua langkah sambil berseru keras, cukup, cukup, titik, tahan senjata Serentak semua mengikuti gerakan parang jingga tertua dan berdiri tegak tak bergerak sambil memegang senjata masing dua Bersamaan dengan itu, ajangan cahaya buwana berdiri di belakang yoga kumala sambil tertawa nyaring Haa haa, haa haa, bagus, bagus Yoga sambutlah kedatangan para tamu parang jingga itu sebagaimana layaknya Anggaplah ketiga tamu sakti itu seperti keluarga kita sendiri Mendengar kata dua ayangnya yang tiba dua itu, ia menjadi terkejut dan heran bukan kepalang Namun sebagai seorang cucu yang selalu taat akan perintah ayangnya, yoga kumala cepat menyerungkan pedang pusakannya kembali Serta membungkukan badannya ke arah ketiga saudara parang jingga sambil berkata minta maaf Tidak mengapa, i dan tidak ada yang harus kami maafkan yoga kumala koma saya bangga menyaksikan kepandayanmu itu tanda seru Berkata demikian parang jingga sambil membalas hormat Bapak ajangan cahaya buwana titik Ia berkata melanjutkan bicara tertuju pada cahaya buwana, sambil menganggukan kepalanya Maafkan kami bertiga, yang telah lancang berani menguji cucu Bapak ajangan cahaya buwana sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu Dan ternyata berhasil dengan sangat memuaskan Kelancangan kami bertiga sekedar memenuhi permintaan Gusti Senapati Indra Sambada pada setengah tahun yang lalu Aceh, tidak ada pula yang harus saya maafkan, bahkan saya mengucap banyak terima kasih atas jerih pajah anak dua parang jingga yang telah sudi menguyurkan tangan membantu aku yang telah tua ini titik Dan aku pun telah mengerti akan keperluan kedatangan anak dua kemari, maka sengaja tadi aku tak menyambutnya lebih dahulu Mari dua, silahkan singgah di gua pondoku sebentar anak dua, yoga Kau juga harus mengucap terima kasih pada tamu dua kita yang bermurah hati itu Belum juga yoga kemala sempat mengucapkan terima kasihnya, parang jingga telah berkata Lagi, maafkan, Bapak ajangan cahaya buwana titik Bukannya kami menolak untuk singgah di pertapaan, akan tetapi terpaksa kami harus meninggalkan tangku Bamperau sekarang juga Untuk segera menghadap Gusti Senapati Indra Sambada di Kota Raja agar tak terlambat menyampaikan laporan hasil kitahnya Baik, baik titik Aku tak mungkin dapat mencegah kalian titik Pesanku, sampaikan saya salam sujudku kehadapan Gusti Indra Sambil menepuk-nepuk yoga ku malah ketiga saudara parang jingga berpesan agar kedatangannya di Kota Raja kelak jangan sampai terlambat Setelah berpamitan, mereka bertiga segera berlalu dengan pesatnya sambil meninggalkan suara seruan pesan, yoga Sampai ketemu lagi di Kota Raja, suara itu memantul menggema kembali, untuk kemudian hilang lenyap sama sekali Tanda bintang Pada waktu malam harinya, setelah yoga ku malah selesai berlatih ilpnu pemusatan tenaga dalam Cahaya buwana memberikan petunjuk dua padanya dengan suara yang tenang sambil duduk bersilah Dahulu sewaktu Kang Masmu Gusti Indra Sambada meninggalkan pondok kita ini, ia meninggalkan pesan padaku, supaya kau berhasil mewarisi kepandaianku dalam waktu tidak lebih dari dua tahun Walaupun dalam waktu yang singkat itu tentu masih ada, kekurangan dua yang belum kau kuasai seluruhnya Akan tetapi Gusti Ku Indra menaruh kepercayaan, bahwa dengan mewarisi dua pertiga bagian dari kepandaianku saya dengan ditambah ilmumu sendiri telah cukup untuk bekal dalam mengabdi di kerajaan Demikianlah pesan beliau Hal ini dianggap karena menjelang dua tahun mendatang beliau berkenan Mengadakan pemilihan calon dua perwira tamtama baru yang khusus akan ditugaskan ke Kerajaan Tanah Melayu sebagai tamtama bantuan dari Gusti Ku Sri Baginda Maharaja Hajamburuk kepada Sri Baginda Maharaja Aditya Warman Menurut keterangan Gusti Ku Senapati Indra bantuan dari Majapahit adalah memenuhi permohonan kerajaan tanah-tanah Melayu yang bermaksud untuk mengendihkan kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang kini telah suram Maka berulang-ulang Gusti Ku Indra berpesan agar kedatanganmu kelak di kota raja jangan hendaknya terlambat Maka cucuku yoga Jangan hendaknya kau membuang-buang kesempatan yang demikian baiknya itu Tekunlah berlatih Demi untuk tercapainya tujuanmu Pergunakanlah waktu fang singkat dan yang hanya tinggal setahun lagi ini sebaik doanya serta semanfaat mungkin Akan tetapi, Eyang Cucunda masih ragu akan kemungkinan dapatnya menguasai semua pelajaran dari Eyang dalam waktu yang sesingkat itu Dan karenanya, saya takut apabila nanti terpaksa mengalami kegagalan Bukankah Eyang sendiri sering mengatakan bahwa kegagalan dalam tahap permulaan sama halnya dengan kegagalan keseluruhan? Maka untuk tampil dalam gelanggang pemilihan calon perwira tamtama yang akan diselenggarakan di kota Raja Pakla setahun mendatang ini Cucunda merasa tidak mampu koma Yoga komalah mengutarakan isi hatinya dengan sejujur duanya Dengan kata dua yang terputus-putus serta dengan muka yang tertunduk Sekilas pun ia tak berani menatap pandang pada Eyangnya Yoga cucuku sayang, Sahaya Buwana menjawab dengan kata dua lemah lembut Jangan kau mudah berputus asa Melihat bekal yang telah kau miliki sekarang saya, aku sebagai Eyangmu telah merasa tidak kecewa dan percaya bahwa dalam waktu setahun mendatang, jika kau selalu tekun berlatih tentu akan dapat menguasai seluruhnya pelajaran dua yang ku berikan padamu Hanya untuk sempurnanya, kau masih harus mencari pengalaman Dan memang pengalaman itulah yang pada hakikatnya akan merupakan guru yang tertinggi Percayalah pada dirimu sendiri Yaah, ketahuilah bahwa kepercayaan pada diri sendiri juga merupakan bekal utama untuk mencapai sesuatu Sahaya Buwana menghela nafas sejenak dan kemudian melanjutkan lagi bicaranya Merendah hati adalah budilu haur akan tetapi, berkecil hati bukan merupakan sifat dua ksatria Buanglah jauh dua sifat dua yang demikian itu Ketahuilah, bahwa secorang ksatria harus selalu menunjukkan kesanggupannya Dengan semuayan duanya, pantang menyerah, demi untuk menjunjung tinggi martabatnya Demi nama bangsa dan tanah airnya, seorang ksatria akan rela hancur lebur menjadi debu Daripada lari meninggalkan gelanggang sebagai pengkhianat Setelah mendengar petunjuk dari eyangnya itu, rasa hatinya seperti tergugah Api juangnya menjadi menyala kembali Kata dua eyangnya seakan, akan merupakan sambaran petir di siang bolong Tidak-tidak, tak, mau ia menjadi pengkhianat Ia pun rela lebur menjadi debu daripada hidup sebagai pengkhianat Bukankah mendiang ayahnya juga gugur sebagai pahlawan? Mulai sejak itu, ia berlatih lebih giat dan tekun lagi Serta keinginan untuk keadapat terpilih menjadi perwira tamtama menjadi meluap-luap Hari demi hari, dan bulan demi bulan telah dilaluinya dengan acara dua yang sama serta menjemukan Esok pagi-pagi berlatihkan uragan dan malam harinya menerima petunjuk dua ataupun mengungkap kitab kuno Akan tetapi walaupun demikian, Yoga Kemala tetap mentaati perintah eyangnya, dan berlatih penuh ketekunan Teman untuk bercakap dua satu duanya dalam waktu beristirahat adalah Mang Jajang pengasuhnya yang setia Dari Mang Jajang itulah Yoga Kemala dapat mengetahui banyak tentang kisah kehidupan ayah bundanya yang telah pulang ke alam bakar Sifat dua kesatriaan mendiang ayahnya selalu didongengkan oleh Mang Jajang dengan semangat yang menyala dua Seakan-akan ingin ia melukiskan kembali dengan kata bahasanya agar Yoga Kemala dapat pula turut menggambarkannya dengan angan dua yang jelas Wajah mendiang juagan Pamegut mirip sekali dengan aden Yoga Kemala sekarang, dan apabila ceritanya sampai di sini Air mata Mang Jajang ras mengalir membasai pipinya yang telah berkeriput iu Tak terasa, Yoga Kemala pun ikut pula bersedih hati Air matanya berlinang dua meleleh di kedua pipinya Kadang dua sebagai pelipur dukanya, ia mengikuti eyangnya cahaya buwana di malam hari menjelajali desa dua di lareng dua pegunungan untuk menolong rakyat tani yang miskin atau mengobati orang dua desa yang jauh terpencil yang sedang menderita sakit Tak jarang pula Yoga Kemala turut serta memberantas penjahat dua yang mengganggu ketentraman di desa dua yang jauh terpencil dari penjagaan petugas narapraja Seng waktu berjalan terus, tanpa mengenal langkah surut bagaikan anak panah yang telah terlepas dari busurnya Dan kini telah lewat satu setengah tahun lamanya ia tinggal di pertapaan eyangnya di lareng puncak gunung Tangkubam Prahu Selama itu pula ia digembleng oleh eyangnya baik jasmani maupun rohani Ternyata Yoga Kemala sebagai ksatria keturunan darah pahlawan pajajaran dengan bakat duanya telah dapat mencapai kemajuan yang pesat, sesuai dengan kehendak eyangnya, petapa sakti ajangan Cahaya buwana Sejak adiknya Indah Kumala Wardhani meninggalkannya, rasa duanya ia tak berhutah untuk tinggal lebih lama lagi di tempat yang sunyi itu Ingin ia sekali waktu minta izin kepada eyangnya untuk menjenguk adiknya sebentar di lendramayu, akan tetapi tak berani ia mengutarakan keinginannya kepada eyangnya Keinginannya tetap hanya menjadi keinginan belaka Ia tahu, bahwa permintaannya tak mungkin dikabulkan, selama ia dianggap oleh eyangnya belum lulus dari penempaan dalam ilmu kerida kanuragan dan ilmu kerida yuda Terdorong oleh rasa ingin cepat turun gunung, maka semua pelajaran peyajaran yang diterimanya disambutnya dengan penuh perhatian serta ketekunan Ia berlatih dengan tanpa mengenal lelah kiranya semua ini tak iepas pula dari Perhatian petapa sakti Cahaya buwana, eyangnya Akan tetapi sebagai pengasuh yang telah mendekati titik kesempurnaan, Cahaya buwana seakan-akan tidak memperdulikan akan isi hati cucunya Dalam hati ia selalu bersyukur pada Dewata Yang Maha Agung, bahwa ia telah dikaruniai cucu seorang putra yang ternyata perkasa dan berwatak satria Ia bersyukur pula, bahwa kini cucunya Yoga Kumala telah dapat mewarisi ilmunya kerida kanuragan yang dapat dibanggakan Kini ia telah bermasut hendak melepas cucunya dari tempat petapaan, karena dianggapnya telah cukup memiliki bekal untuk mengabdi di Kerajaan Majapahit Dikala itu, malam bulan purnama Langit biru membentang luas dan bintang dua gemerlapan menaburi ruang angkasa Cahaya seng bulan memancarkan sinar keemasannya dan alam semesta menjadi terang remang-remang karenanya Namun suasana sekitar lereng puncak gunung Tangkubamperau itu tetap sunyi titik sepi seperti biasanya pada tiap pukul 2 malam hari Hanya suara jengkerik ilalanglah yang selalu terdengar nyaringe, merupakan irama malam yang tetap Kadang dua diselingi pula dengan suara aman binatang dua buas ataupun suara anggukan burung hantu Akan tetapi suara selingan itu segera lenyap tertelan oleh kesunyian malam yang kelam Waktupun telah lewat tengah malam, akan tetapi cahaya buwana dengan yoga kumala masih juga asik bercakap-cakap pelan Sambil duduk bersilah di depan batu nisan tempat makam mendiangi ayu dharma kusumah Sedangkan si kumbang dengan setianya mendekam tertunduk di sebelah cahaya buwana Hawa pegunungan yang dingin itu kiranya tidak mengganggu ketenangan mereka Bahkan dihirupnya dalam dua untuk menambah segarnya badan Jika pada waktu malam biasanya mereka duduk di ruang semadi dalam gua, sambil mengungkap kitab kuno, maka malam ini adalah berlainan dengan malam biasanya Mulai sejak seng bulan tadi bertah tadi singgah sananya, mereka berdua duduk di atas rumput tanpa alas iain sambil asik bercakap dua pelan Kiranya cahaya buwana ingin sekali lagi mengulang kata-kata petuahnya pada cucunya yoga kumala Seakan-akan ingin ia menyematkan semua petuahnya kelubuk hati cucunya pada malam itu Pesanku Yoga, jagalah adikmu indah kumala wardani dan dirimu sendiri baik dua Walaupun kelak pada suatu saat kau berdua terpaksa harus berpisah dan berjauhan namun aku mengharap ikatan rasa sebagai saudara sekandung hendaknya jangan sampai putus Ingatlah bahwa hanya kau berdua yang menjadi penyambung obor para leluhurnu, dan hendaknya dapat merupakan obor penerang pula bagi mereka yang sedang terperosok dalam kegelapan suara itu terputus sejenak, dan suasana menjadi sunyi sepik kembali dengan muka tertunduk Tiba dua Yoga kumala menyahut pelan memecah kesunyian Ayang Cucunda ingin berbakti pada ayah bunda dan ayang serta pada para leluhur Hendaknya batu nisan makam i bunda ini menjadi saksi akan kata dua cucunda Hasrat cucunda tidak ada lain kecuali mengabdi pada kebaikan Aku percaya akan ucapan kata duamu, Yoga Semoga Dewata yang Maha Agung mengawalkan cita duamu yang mulai itu, sekali lagi pesanku, bersikaplah selalu rendah hati Sesuaikan dirimu, dimanapun kau berada Dalam kitab kunoniti sastra yang telah kau pelajari terdapat sebaik tuajangan ilmu sakti dari seorang pendeta Buddha Sakyakirti kepada salah seorang muridnya tertulis dalam halaman 678 yang berbunyi demikian Menjelma asap sewaktu campur rawan titik Menjadi setetes air di kalah hujan Dapat menghilang di gelapan titik Dan menjadi debu di kancah lagat titik Kejarlah aji sakti demikian Sebagai bekal untuk mencapai tujuan Arti maksud daripada wejangan itu, ialah tak lain daripada suatu petuah Agar muridnya selalu dapat menyesuaikan diri dimanapun ia berada Maka buanglah jauh dua sifat tinggi hati ataupun congka Janganlah sekali dua menghina ataupun memandang rendah pada orang lain Orang dua sakti yang berada di atas tingkatanmu masih banyak sekali Kesaktian tanpa landasan kebenaran, pasti akan mengalami kewancuran Ingatlah, bahwa tujuanmu yang utama adalah mengabdi, dalam arti kata yang luas Yaaah titik mengabdi pada kerajaan agung Majapahit mengabdi pada bangsa dan tanah Air, mengabdi pada kebenaran dan keadilan Mengabdi pada dewata yang maha agung Ilmu, pangkat dan kekuasaan Hanyalah alat belaka untuk mewujudkan suatu pengabdian Kelah kau akan tahu sendiri, di mana letaknya puncak kesaktian yang sesungguhnya titik. Carilah. Dan kau tentu akan menemukan. Nah, cucuku yoga. Kiranya ilmu yang kau warisi dariku telah cukup, untuk sekedar penambah bekal, dalam mencapai titik tujuan. Siang malam aku akan selalu berdoa dalam semadiku, agar dewata yang maha agung selalu melindungi dirimu. Di samping ilmu yang telah kau miliki, setia dan tekun merupakan dua pokok bekal utama pula. Dalam kata setia terkandung arti, taat, patuh, serta bertanggung jawab akan semua kewajiban, sedangkan tekun ialah rajin tak mengenal lelah ataupun jemuh. Sebagai contoh, walaupun hanya selangkah demi selangkah, akan tetapi dengan setia dan ketekunan, kau dapat mendaki puncak gunung setinggi maha meru. Sebaliknya, walaupun kau bersayap akan tetapi tak memiliki ketetapan hati tidak mungkin dapat terbang mencapai titik tujuan. Cam kanah, baik dua, pesanku yang sederhana ini. Karena orang yang masih semuda kau itu, akan banyak menjumpai godaw. Jangan hendaknya kau mengalami kegagalan di tengah jalan, hanya karena tergelincir oleh rintangan yang tak berarti, sampai di sini cahaya buwana berhenti bicara, dan suasana pun menjadi hening kembali. Titik. Kedua-duanya menghela nafas panjang, seakan-akan sedang mengenangkan sesuatu. Si kumbang pun mendekam tak bergerak. Hanya matanya yang berkedip dua berkilat terang seperti nyala pelita. Seakan-akan ia pun turut pula mendengarkan wajangan majikannya. Sambil batuk dua kecil, cahaya buwana melanjutkan lagi bicaranya dalam nada penuh ketenangan. Cucuku, yogaku malah. Ya'ah walaupun telah berulang kali aku katakan padamu, akan. Tetapi kiranya tak ada jeleknya apabila di malam perpisahan ini aku peringatkan sekali lagi kenanglah. Sepanjang masa hidupmu akan jasa dua semua orang yang telah meletempahkan budi kasihnya kepadamu, seperti Gusti Wirahadinata sekeluarga. Gusti junjunganku senapati indra sambada, ki dadung ngawuk. Dan lain duanya. Hutang harta mudah dibayar dengan benda pula. Akan tetapi berhutang budi harus dibalas dengan bakti. Dan bukan dinamakan bakti apabila tidak rela berkorban untuknya, sewaktu diperlukan. Tanda seru semua petua eh yang akan saya rekamu untuk saya jadikan haluan hidup cucunda, eh yang baru saja yogaku malah selesai mengucapkan kata akhir kalimatnya, tiba dua terdengar suara tawa yang bergelak-gelak yang semakin jelas. Haaa... Si kumbang cepat bangkit berdiri dengan sepasang dan telinganya bergerak-gerak, mencari arah datangnya suara. Ia mengerang tertahan, sambil memperlihatkan taring duanya yang runcin berkilat. Namun cepat tangan kanan cahaya buwana menepuk pelan pada punggung si kumbang, sebagai isyarat agar ia duduk mendekam kembali dengan tenang. Yoga Kumala menjadi terperanjat seketika, dan hampir dua ia bangkit hendak menyambut suara tawa yang bergelak-gelak nyaring itu, akan tetapi secepat itu pula ia dapat menguasai ketenangannya kembali, demi disadarinya, bahwa ia sedang menghadap peyangnya. Ia tertunduk dengan muka yang merah padam, diliputi oleh rasa gelisah. Sebelum gemas suara tawa itu hilang tertelan oleh kesepian malam, tiba dua cahaya buwana telah membalasnya dengan suara yang menggema pula, haai iiki dadung ngawuk titik. Kedatanganmu. Tepat pada waktunya. Walaupun kata dua itu diucapkan dengan pelan sambil duduk bersila akan tetapi suaranya menggema mengalun jauh dan memantul kembali dalam nada yang lebih jelas terdengar. Gelombang getaran gemas suaranya memenuhi alam sekitarnya, hingga suara cangkerik ilalang dan lain duanya terdesak lenyap. Itulah seruan petapa sakti cahaya buwana yang diiringi dengan aji saktinya panggendaman rajawana. Haa 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 haa. Kedatanganku tak bermaksud mengganggu pertemuan kakek dan cucu. Tapi sekedar menjenguk muridku si anak gila yang baik. Suara itu kini semakin terdengar jelas dan seakan-akan diucapkan oleh orang yang telah berada di hadapannya. Akan tetapi ternyata bayangannya pun belum nampak. Jelas bahwa kakek dadung ngawuk menggunakan pula tenaga dalamnya untuk mengantar suaranya dari kejauhan. Silahkan. Silahkan. Kedatanganmu ku sambut dengan hati terbuka, jawab ajangan cahaya buwana. Bajangan berkelebat mendatang, dan bersamaan dengan lenyapnya gemas suara cahaya buwana, seorang kakek dua gundul setengah telanyang dengan hanya memakai cawat dari kulit tular sanca serta menggenggam cambuk terbuat dari kulit tular sanca pula di tangan kanannya, telah berdiri di hadapan cahaya buwana sambil tertawa tarkeceh kekeh. Heeh. 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 Tidak ku duga bahwa peta patua masih hidup dan tetap segar seperti dahulu waktu lewat sepuluh tahun yang lalu. Tanpa menunggu perintah eyangnya, yoga kemala segera bangkit dan sujud pada gurunya yang baru saja tiba, kakek dadung ngawuk. Ampunilah aku muridmu yang tak berbakti ini. Sekali-kali aku tak bermaksud mengabaikan pesan guru, akan tetapi kesempatan untuk menemenui janjiku memang belum tiba, sekali lagi, ampunilah kesalahanku ini kakek dadung ngawuk guruku. Sesungguhnya memang yoga ku tenalah selalu ingat akan pesan gurunya kakek dadung ngawuk, sewaktu ia dahulu meninggalkan hutan blora. Dan oleh karena itulah ia cepat dua mengutarakan isi hatinya, karena khawatir mendapat teguran dari gurunya, sebelum ia mendapat kesempatan untuk memenuhi pesan gurunya. Telah lama terkandung dalam hatinya, akan tetapi apa daya kesempatan itu belum juga kunjung datang. Heeh, heeh, titik. Anak gila yang baik. Tak ada yang harus kumaafkan, aku pun telah tahu semua titik. Dan bahkan tak pantas apabila kau memiliki cengeng. Bukankah kau adalah cucu petapa tua sakti? Haa, 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 haa. Sudahlah, sudahlah. Datangku kemari hanya ingin membuktikan akan kebenaran kataku dahulu, dan pula kau harus mengakui kalah bertaruh denganku, berkata demikian, kakek dadung ngawuk segera turut serta duduk sila di atas rumput sambil memegangi bahu yoga ku mala dan menepuk-nepuknya. Sementara itu, yoga ku mala diam terngana, penuh pertanyaan. Dari mana gurunya tahu akan kejadian dua yang telah dialaminya? Kera bagaimana gurunya tahu bahwa ia kini berada di tempat pertapaan ayangnya? Sedang ia merabah dua mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri, cahaya buwana telah memulai membuka percakapan. Kiranya sahabatku kaki dadung ngawuk masih juga tetap sedar bugar, dan watak dua aslinya tidak juga berubah, katanya sambil tersenyum. Dan bahagialah Anda berkunjung di pondoku yang terpencil ini. Haa 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 tanda seru. Petapa tua yang selalu pantas menjadi tauladan. Jauh berlainan dengan diriku yang gila ini yaa haa memang aku benar dua gila. Terima kasih, terima kasih atas teguranmu. Itu, orang tua haa 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 koma. Dengan muka tertunduk diam dan hati yang girang, yoga kemala mengikuti percakapan dua orang sakti yang tengah berlangsung itu. Kedua-duanya adalah gurunya sejati. Ia girang bercampur rasa kagum dan bangga. Girang karena akhirnya dua orang sakti itu bertemu dalam suasana akrab, dan bangga karena kedua-duanya memiliki ilmu yang tinggi serta saling mengagumi. Sayang kau petapa tua, terlalu kikir akan ilmu memudah dua an saja menghadapi cucunya. Sendiri kau menjadi pemurah. Mendengar kata dua cemohan dari ki dadung ngawuk itu, cahaya buwana sedikit pun tidak menjadi marah, akan tetapi bahkan turut tertawa terbahak dua pula. Ia tahu akan sifat-sifat dadung ngawuk yang sinting dan angin dua an itu, dan ia pun tahu bahwa kata duanya itu semua sama sekali tiklak mengandung maksud jahat. Tanpa mengindahkan ucapan cemohannya cahaya buwana berkata sambil tersenyum lebar. Heeh, heeh, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, ki dadung ngawuk. Tanpa bimbinganmu cucuku yogaku malah tidak akan sepandai sekarang. Orang tua seperti aku ini tentunya tidak mungkin dapat membalas atas budi kebaikanmu yang tak ternilai itu, maka terserahlah, dan semoga dewata yang maha agung dapat membalasnya. Orang tua baik. Ternyata kau bukan hanya pandai dalam ihndukan nuragan, tetapi juga pandai bersilat lidah dan menyanjung orang. Haa, 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 haa. Haa, hampir dua aku jatuh terlentang karena terlalu tinggi kau sanjung-sanjung. Haa, 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 bukankah dahulu dengan ilmu kebanggaanku waktu pernah bertekuk lutut padamu. Haa, 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 haa. Sampai dua aku berani lancang tangan mengangkat cucumu sebagai muridku, adalah karena semula aku tak tahu bahwa anak gila itu sesungguhnya cucumu adanya. Akan tetapi kini, ternyata aku menang taruhan dengan cucumu itu. Haa, 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 bukankah benar akan dugaanku dahulu bahwa nama sujud adalah nama palsu. Haa, 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 nah, sekarang akan aku jitak kepalamu yoga, dan benar dua apa yang dikatakan, ia telah menjitak kepala yogaku malah dengan tiba dua, sehingga menjadi terperanjat sesaat. Nah, katanya kemudian, lunas sekarang. Kekalahan taruhanmu telah kau bayar dan aku pun tidak penasaran lagi. Haa, 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 akhirnya ketiga-tiganya menjadi ketawa atas kejadian itu. Kini suasana nampak lebih gembira. Dan lebih akrab lagi. Kiranya sifat dua sintinya dadung ngawuk menambah meriahnya suasana pada malam yang sunyi itu. Percakapan itu berlangsung terus dengan sebentar-bentar diselingi dengan suara tawa yang terbahak dua. Tanpa diperintah eyangnya, yoga kemala telah pergi ke dapur dan membantu mang jajang yang sudah sibuk menyiapkan teh hangat dan makanan kecil sederhana untuk menjamu gurunya ki dadung ngawuk. Ternyata suara tawa yang bergelak dua tadi cukup membuat terkejutnya mang jajang yang sedang tidurnya nyanyak, sehingga ia tersentak bangun karenanya. Dengan panjang lebar penuh kelucuan dadung ngawuk menceritakan, bahwa sewaktu ia mencari muridnya di Indramayu menemui Wirahadinata, mendapatkan petunjuk dua yang sangat jelas. Dengan demikian maka ia kemudian langsung menuju ke lereng Tangkubam Prahu. Juga sewaktu ia berada di Indramayu ia pun telah pula berkenalan dengan adik muridnya Indah Kumala Wardhani yang nakal itu. Ia pun membawa juga pesan dari Bupati Wirahadinata untuk disampaikan pada Cahaya Buwana. Isi pesannya ialah, agar Yoga Kumala dalam waktu dekat ini dapat berkunjung ke Indramayu, untuk kemudian akan diantarkan sendiri oleh Wirahadinata ke Kota Raja bersama-sama dengan adiknya Indah Kumala Wardhani. Cahaya Buwana setelah menerima pesan yang dibawa oleh K.I. Dadung Ngawuk dari Bupati Wirahadinata, segera memberikan penjelasan kepada K.I. Dadung Ngawuk Bahwia Yoga Kumala memang pada besok paginya akan turun gunung menuju ke Kota Raja dengan singgah sebentar untuk sementara hari di Indramayu, tempat kediaman orang tua angkatnya. Untung bagiku, bahwa kedatanganmu tidak terlambat, kata Cahaya Buwana. Haa titik haa titik haa akulah yang beruntung, sahutki Dadung Ngawuk, tidak. Kecewa aku dari jauh dua datang kemari. Sambil menikmati hidangan dua yang masih hangat kedua orang sakti melanjutkan percakapannya. Sementara itu Yoga Kumala pun telah turut serta duduk bersila mendengarkan percakapan mereka. Yoga gila, muridku, katanya Dadung Ngawuk kemudian, sambil menatap pandang padanya, jika kelakau telah diangkat menjadi periagung di kerajaan, jangan hendaknya kau lupa padaku. Berusahalah untuk menjenguk diriku, waktu satu setengah tahun mendatang. Untukmu ku berikan kitab kuno usada sastra yang mungkin berguna bagimu. Ambilah sendiri kitab kuno itu. Kitab itu ku tanam di dekat pohon sembuja merah di dekat sendang di tengah hutan. Tak usah khawatir, kitab itu ku simpan rapih dalam peti yang tak mungkin rusak. Ingatlah satu setengah tahun lagi menjelang bulan Purnama pada malam pertama. Budi kasih kakek guru kepadaku terlampau banyak, jawab yoga ku malah sambil bersujud, dengan kera bagaimanakah aku dapat membalasmu, kakek Dadung Ngawuk. Haaa, haaa, benar duakah serupa dengan kakekmu si petapa tua ketahuilah, bahwa. Aku sama sekali tidak mengharapkan balasan darimu titik. Cukup jika kau kelak dapat menjadi kebanggaan orang hanya, seperti kakekmu itu, aku pun akan turut merasa hangga pula. Nah, kiraku ajaran dua dari kakek Nu petapa tua cukup padat dengan hal-hal yang baik, dan tidak perlu aku menambah lagi. Ketahuilah, bahwa di hadapan kakekmu itu, aku pernah menyerah kalah dan bertekuk lutut maka aku pun percaya penuh padanya. Berkata demikian Dadung Ngawuk lalu bangkit berdiri sambil berpamit untuk kembali ke hutan blora tempat tinggalnya. Ajakan ajangan cahaya buwana agar ia mau singgah lebih lama lagi di pertapaan, sama sekali tak dihiraukannya. Ia telah melesat hilang di telan kegelapan malam yang pekat sambil. Meninggalkan suara tawanya yang menggema dipantulkan oleh lereng gunung Tangkubamperau, ila aaa, haaa, 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 haaa. Lain waktu kita sambung lagi. Cahaya buwana hanya menggeleng, gelengkan kepalanya, sambil berkata pada diri sendiri, orang aneh, orang aneh, tetapi berwatak ksatria. Waktu itu telah larut malam. Bintang dua pun mulai nampak pudar cahayanya. Daun dua telah basah berlapiskan embun pagi. Pada hari itu, pagi dua buta ayam. Yoga Kemala dengan diantar oleh ayangnya, Mangjajang dan Sikumbang sampai di kaki gunung Tangkubamperau meninggalkan tempat pertapaan ayangnya. Ajangan cahaya buwana serta tempat makam lebunya untuk menuju ke Lendramayu, seorang diri. Sambil berkali-kali menoleh ke belakang dengan melambai-lambaikan tangannya, Yoga Kemala berjalan semakin jauh untuk kemudian hilang di kelokan jalan padesan. Tanda Bintang Bagian 3 Sejak pagi-pagi buta di kota Senopatan Maja Agung nampak adanya kesibukan yang lain daripada hari biasanya. Para tamtama dengan pakaian seragam kebesaran yang serba indah, kelihatan hilir mudik mondar mandir. Ada yang berkelompok-kelompok seakan-akan merupakan barisan dua kecil dan ada pula yang berjalan secara bebas sendiri dua. Juga para tamtama yang berkoda tak mau ketinggalan dalam kesibukan itu. Derap langkah kaki koda terdengar tak ada putusnya, di jalan dua besar yang silang-menyilang melintasi kota itu. Namun mereka kesemuanya mengenakan pakaian seragam kebesaran serta indah dengan warna dan tanda lambangnya masing dua menurut keseragaman kesatuannya. Ada yang mengenakan pakaian seragam berwarna merah, dan ada pula yang berwarna hijau dengan berseretkan putih ataupun kuning. Seutas pita dari kain sutra selebar tiga jari melingkari kepala masing dua dengan warna putih ataupun kuning menurut golongan tingkatannya. Para tamtama bawahan mengenakan pita berwarna putih, sedangkan para perwira mengenakan pita sutra berwarna kuning keemasan. Tanpa terkecuali, semuanya menyandang pedang di pinggang kirinya. Bahkan di antaranya di samping bersenjatakan pedang, masih juga mengenakan keris pusaka di pinggang kanan ataupun terselip menonjol ke depan dengan merangka daun tangkai ukiran yang indah. Maja Agung memang merupakan kota tamtama kerajaan, yang terkenal dengan kebersihannya dan candi duanya yang megah. Alun duanya pun sangat luas. Dari kejauhan nampak sebuah patung lambang. Kebesaran alap-palap inga YUDHA, berujudkan burung Garuda yang sedang mementangkan sayapnya di atas pura pintu gerbang istana senapatan tempat kediaman Manggala Yudha Kerajaan Agung Majapahit Gusti Senapati Aditya Wardana. Patung dan pura pintu gerbang itu terbuat dari batu alam yang terpahat halus, sedangkan pintu gerbang itu terbuat keseluruhannya dari besi yang kokoh kuat, sungguh indah dan megah dipandang. Di pura pintu gerbang istana senapatan itu, nampak adanya barisan tamtama pengawal kehormatan yang berdiri tegak berjajar rapat dengan masing dua memegang pedang terhunus. Kereta dua kebesaran para Manggala kelihatan berderet-deret di alun-alun sebelah timur dengan penjagaan tamtama yang kuat. Sedangkan di sebelah selatan dekat pintu gerbang yang menuju lestana senapatan, berdiri sebuah bangunan mimbar yang cukup besar serta kokoh, beratapkan tenda hijau beseretkan kuning tanpa hiasan dua satu lain. Lebih dari seratus orang tamtama mengelilingi bangunan mimbar yang berdiri dengan megah dan terbuat dari papan setinggi kira dua segala panjang. Para tamtama berdiri tegak di atas tanah dengan bersenjatakan pedang terhunus. Kiranya pintu dua gerbang di tiga penjuru yang menuju ke alun dua senapatan itu, dijaga kuat pula oleh para tamtama pengawal dan tertutup lalu lintas umum. Bukan hanya jalan yang menuju ke alun dua saja yang tertutup untuk lalu lintas umum, tetapi pintu dua gerbang di perbatasan kota pun sejak tiga hari yang lalu terjaga kuat oleh pasukan tamtama dan tertutup pula bagi lalu lintas umum. Terkecuali bagi mereka yang dianggap penting. Hari itu senapat Timanggalayudagusti Adityawardana berkenan mengadakan pemilihan untuk calon perwira tamtama baru yang akan diangkat sebagai pimpinan pasukan kerajaan yang khusus untuk dikirim ke negara kerajaan tanah Melayu sebagai pasukan bantuan guna memenuhi permintaan Sri Baginda Maharaja Adityawarman yang waktu itu bertahta di kerajaan tanah Melayu. Pimpinan penyelenggara pemilihan calon perwira tamtama oleh beliau diserahkan kepada senapati muda Manggala tamtama pengawal Raja Gusti Lendera Sambada yang terkenal dengan gelarnya. Pendekar Majapahit, baka seri pendekar Majapahit. Waktu itu masih esok pagi 2. Seng Surya kelihatan berada di sebelah timur dan belum ada setengah galah panjang tingginya. Namun sinarnya yang memancar memadangi bumi raya dengan cahayanya yang terang-benderang. Langit biru membentang bersih. Awan tipis yang seputih kapas berpencaran menghias angkasa dengan masing dua bentuknya yang berubah-rubah. Tiba dua terdengar suara tiupan seruling mengalun diiringi dengan suara genderang yang bertalu-talu, dan sebentar kemudian nampak barisan tamtama dari 4 penjuru memasuki alun 2. Dengan amat tertibnya dan rapih barisan dua itu menghentikan gerak langkahnya dan para tamtama berdiri tegak berjajar rapat dalam 4 lapisan mengelilingi alun 2. Sementara suara seruling dan genderang masih terdengar mengalun dan bertatu-talu dengan iramanya yang garang dan perkasa. Suara abadua terdengar lantang dan semua tamtama tak terkecuali, memalingkan kepalanya ke arah. Pintu gerbang besar depan istana senapatan, sambil memberikan hormat dengan hikmatnya. Barisan pengawal kehormatan yang sejak tadi telah berdiri berjajar di depan pintu gerbang, masing dua mengangkat pedang tamtamanya tinggi dua hingga bertemu ujung dengan pedang dua tamtama. Dari barisan yang berada di hadapannya, bagaikan jembatan kurung berpelengkung pedang. Dan sesaat kemudian, nampak Seng Senapati Manggala Yudha Gusti Adityawardana berjalan berjajar dengan Gusti Senapati Hariaba Nendra Penasehat Agung Maharaja, Rakrian Katrini, melalui tengah dua barisan pengawal kehormatan menuju ke Mirbar. Menyusul berjalan di belakangnya jala empat priagung Senapati Muda, Masing dua Manggala Tamtama Titik Pengawal Raja Gusti Lendra Sambada, Manggala Tamtama Gusti Suwender, Manggala Tamtama Samudra Gusti Batata Rejasa, dan terakhir Manggala Narap Raja Gusti Pangeran Pekik. Taklarna kemudian menyusul di belakangnya 118 para peserta calon perwira tamtama yang telah lulus dalam ujian babak pertama. Mereka para peserta semuanya mengenakan pakaian seragam warna hitam dengan berseretan putih dengan memakai tandanya huruf angka tersulam di dada masing dua berwarna putih pula. Semua lebih dari 300 orang yang mengikuti dalarn pemilihan calon perwira tamtama itu. Akan tetapi, dalam ujian babak pertama ternyata hanya tinggal kurang dari jumlah separohnya. Syarat utama untuk dapat mengikuti pemilihan calon perwira tamtama itu, selain daripada mahir dalam kerida kanuragan harus pula mahir dalam ilmu kerida yuda serta sastra. Dan kecuali kedua syarat pokok, usia para peserta calon perwira tamtama ditentukan pula tak boleh lebih daripada 40 tahun. Dalam hari pertama dan kedua yang telah berselang, ternyata hanya tinggal 148 orang yang telah dinyatakan lulus dalam menempuh ujian ilmu sastra dan ilmu yuda. Dan kini mereka masih harus menempuh pula ujian babak kedua yaitu mengenai kerida kanuragan tamtama, yang terbagi dalam tiga acara. Pertama-tama berkuda melewati rintangan, dan kedua berkuda sambil melontarkan tombak. Sedangkan acara yang terakhir ialah, panahan. Dan setelah nanti babak kedua ini selesai, mereka masih harus menempuh ujian babak ketiga ataupun babak terakhir. Dalam babak ketiga itu terbagi pula dalam dua metu acara. Pertama-tama lomba pengerahan pemusatan tenaga atau disebut juga lor nba kesaktian. Sedangkan acara terakhir ialah disebut babak penyisehan untuk menentukan seorang perwira tamtama pertama dengan secara aduan tata kelahi bertangan kosong dan bersenjata tajam. Sebagian besar dari para peserta pemilihan calon perwira tamtama itu adalah para anggota tarntama kerajaan yang telah terpilih oleh pimpinan mereka masing dua, sedangkan sebagian lainnya terdiri dari orang dua rakyat biasa ataupun para murid-murid orang dua sakti yang merasa dirinya telah mampu untuk dipilih menjadi calon perwira. Oleh karena diantaranya terdapat para murid dua orang dua sakti itu, maka demi menjaga ketertiban dan keamanan, kota senapatan Maja Agung sejak tiga hari yang lalu dijaga kuat oleh pasukan kerajaan. Setelah para senapati dan segenap priagung kerajaan duduk di atas mimbar yang beralaskan permadani, dan para peserta calon perwira tamtama berdiri tegak berjajar dalam bentuk barisan di bawah mimbar, tiba dua gong dipukul tiga kali oleh seorang tamtama, suatu tanda bahwa lomba keridakanuragan tamtama akan dimulai. Suara gong mengalun-mengaung berkumandang memenuhi alun dua dan suasana menjadi hening sunyi seketika. Sesaat kemudian senapati muda Manggala Tamtama pengawal Raja Agusti Indra Sambada yang bergelar pendekar Ifla Jepahit, menyembah kehadapan senapati Manggala Yuda dan senapati penasehat Agung Raja Agusti Haryabah Nendra untuk memohon izin melaksanakan tugas sebagai pimpinan penyelenggara pemilihan perwira dua tamtama. Setelah memberikan sembah, ia segera turun dari mimbar dan langsung memeriksa barisan para peserta calon perwira tamtama, yang oleh mereka disambut dengan sikap penghormatan secara tamtama dengan khidmatlah berkenan memberikan petunjuk secara singkat tentang acara lomba keridakanuragan tamtama babak kedua yang harus mereka tempuh. Kepada mereka, ia berkenan pula memberikan restunya agar semua dapat lulus dengan baik. Sementara itu para tamtama yang bertugas memasang rintangan-rintangan, segera sibuk sesuai dengan petunjuk dua yang telah ditentukan sebelumnya. Gawang dua rintangan bermacam dua ukuran dipasang malang melintang serta jelur-menjelur di alun dua yang luas itu. Kesemuanya ada lima macam rintangan. Ada yang rendah akan tetapi panjang memujur sekira 4 sampai 8 langkah dan ada pula yang tinggi hampir setinggi manusia berdiri. Tiap dua gawang rintangan dijaga oleh empat orang tamtama yang bertugas mengawasi jalannya lomba acara pertama serta mencatat hasilnya. Sena Patimuda Inra Sambada sendiri berkenan pula mengawasi jalannya lomba keridakanuragan tamtama itu dari jarak dekat dengan didampingi oleh Tumenggung Cakrawiria. Kini para peserta calon perwira telah berada di alun dua sebelah timur dengan renunggang kuda masing dua yang sejak tadi telah disiapkan oleh para tamtama. Mereka berjajar semuanya rapih di atas pelana kuda masing-masing yang tinggi dua. Ringkikan kuda dua itu mulai terdengar riuh nyaring. Aku khawatir, jangan dua kau nanti terpelanting dan mati terkapar di tanah, yoga, kata seorang peserta yang bertubuh tinggi besar di sebelah yoga kemala dengan nada suara mengejek. Orang itu kelihatan tegap dan perkasa. Otot duanya melingkar-lingkar di kedua belah tangannya dan leharnya. Ia berusia kira dua dua puluh lima tahun, sepasang alisnya yang tebal dan bertemu pangkal. Matanya juling. Hidungnya besar dan berkumis lebat. Ia adalah seorang tamtama kerajaan yang disegani oleh seluruh kawan setingkatnya. Namanya cukup dikenal sebagai tamtama yang memiliki kesaktian. Ia telah lama menjadi tamtama kerajaan, akan tetapi tak pernah dinaikan pangkatnya. Hal ini bukan dikarenakan kurang tangkas ataupun kurang sakti. Bukan. Sama sekali bukan karena itu. Kesaktiannya jelas melampaui di atas tingkatan teman duanya. Bahkan melebih daripada salah seorang diantira para pemimpinnya. Akan tetapi karena kelakuannya yang selalu menyalahi tertib tamtama, dan berwatak congkak dan tindakan semena-mena, terhadap rakyat jelata itu, maka ia tak pernah mendapat kesempatan untuk naik tingkat. Namanya kobar. Kali ini kobar tak mau menyianyikan kesempatan yang baik itu. Ia percaja penuh, bahwa kesaktiannya tak mungkin ada yang dapat menandinginya di antara perwira tamtama itu. Dengan diiringi senyuman sambil berpaling padanya, yogaku malah menjawab tenang, kakang kobar. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri, dan tak usah mengkhawatirkan orang lain. Sebagai seorang yang muda naik darah, demi mendengar jawaban yogaku malah demikian itu, kobar menyahut dengan suara lantang. Hai yoga. Tutup mulutmu. Anak masih ingusan, berani berlagak di depanku. Aku tak bermaksud berlagak. Bukankah jawabanku itu wajar? Buat apa kau, susah dua memikirkan orang lain seperti aku ini? Aku khawatir, jangan-jangan kau nanti terpelanting dan mati terkapar di tanah, yoga. Ha! Masih juga kau berani menjawab. Ingat. Dalam lombakanuragan seperti sekarang ini, kau tak dapat bersandar pada senapati kakak angkatmu. Taulan apa yang kau andalkan, jika beliau tak menolongmu. Daripada kau mati terpelanting, sebaiknya mengundurkan diri saja. Kakang kobar. Jangan kau menyebut-nyebut kakak angkatku. Dan sekali lagi, hendaknya kau jangan memusingkan urusanku. Apa katamu? Ha! 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 tamamen dengan kakak ataupun bapak monyongmu. Jika telah selesai nanti, tentu akan kuhajar mulutmu yang lancang itu. Tahu. Ha! Ik! Kobar. Tiba dua beraja semandang yang berada di belakang kedua orang bar seru menegur. Jangan kau bikin ribut di sini. Suaramu mengganggu pemusatan perhatian kita. Ye, kakang kobar memang selalu bikin ribut di mana-mana, Sontani turut menyahut dari arah sebelah kobar sambil menunjuk ke arah tamtama yang berdiri di depan barisan, itu, dengarkan. Lombanya telah dimulai. Peserta yang bernama Sontani itu masih muda remaja, sebaya dengan yoga kumala. Kira dua berumur 20 tahun, ia bertubuh sedang dan tegap dengan wajahnya yang tampan bersih serta periang. Ia adalah pemuda kelahiran dari tanah Melayu dan masih merupakan anggauta keluarga dari Gusti Adityawardana Manggala Yuda. Mendengar teguran dari kedua peserta lainnya ini, kobar menjadi bertambah marah. Mukanya merah padam sampai di ujung telinganya, dan sepasang matanya kelihatan menyala-nyala, sambil berseru lantang, tunggu nanti. Kalian bertiga boleh mengeroyoku seorang diri. Belum juga ada yang menjawab akan seruan kobar, tiba dua terdengar suara abadua dari seorang lurah penatus tamtama. Peserta satu sampai dengan sepuluh, siap ke depan. Bersamaan dengan lenyapnya suara abadua itu, sepuluh orang peserta berkuda serentak maju ke depan, berjajar rapih pada batas tali yang terpanjang. Mereka adalah para peserta telah mendapat perintah sesuai dengan abadua tadi, untuk mempersiapkan diri menempuh hujian keridakanuragan tamtama. Lurah penatus tamtama yang memberikan abadua tadi, kini mengangkat cambuk panjangnya tinggi dua. Sesaat kemudian suara cambuk terdengar mengampar di udara, tiga kali taar titik taar, taar titik. Bersamaan dengan suara cambuk itu tali batas yang terpanjang telah ditarik lenyap oleh dua tamtama yang bertugas. Sepuluh, orang peserta memacu kudanya masing dua, dan sorak-sorai para tamtama yang menonton mengelilingi alun dua pun mulai menggema dengan riuhnya. Dengan tangkasnya sepuluh orang calon perwira itu menggerakkan tali les kudanya masing dua serta memacunya dengan tumitnya, untuk dapat melalui rintangan dua yang berserakan di hadapannya. Namun kesepuluh peserta calon perwira yang berkuda itu, ternyata semuanya gagal sewaktu melompati dua rintangan dua yang terakhir. Ada yang jatuh bergulingan, sewaktu kudanya jatuh terpelosok karena tak dapat melompati tingginya rintangan yang terakhir ataupun pada rintangan yang panjang membujur. Ada pula yang gagal sebelum melompati, karena kuda mereka tak mau mengikuti perintah si penunggangnya. Sorak-sorai bercampur cacian para tamtama yang menonton terdengar semakin gemuruh, demi melihat kegagalan para peserta calon perwira tamtama itu. Sepuluh orang demi sepuluh orang mendapat giliran untuk menunjukkan ketangkasannya dalam berkuda melalui rintangan dua, dan ternyata lebih dari dua per tiga bagian dari calon dua yang mengikuti mengalami kegagalan, tak lulus dalam ujian babak kedua acara permulaan ini. Dari 148 orang, kini hanya tinggal 42 orang yang telah dinyatakan lulus dalam ujian ketangkasan berkuda. Bagi mereka yang dinyatakan lulus dapat mengikuti lombak keridakan uragan tamtama selanjutnya, sedangkan mereka yang telah gagal hanya menjadi penonton biasa. Kini acara kedua dimulai. Sambil berkuda mereka harus dapat melontarkan tombaknya masing dua pada sasaran yang telah ditentukan. Tombak itu harus dilontarkan dari jarak kira dua-dua puluh langkah dan mengarah sekaligus pada dua sasaran. Sasaran yang pertama ialah, menerobos di dalam sebuah gelang yang tergantung dan selanjutnya harus tepat mengenai sebuah pohon pinang yang berdiri tertanam dalam jarak lima langkah antara gelang dua itu. Juga sewaktu melontarkan tumbaknya, mereka masing dua harus memacukan kodanya. Dalam tombak acara kedua ini, dua puluh empat orang telah tersisihkan. Dan kini hanya tinggal delapan belas orang yang terpilih untuk dapat ikut serta dalam lomba dua berikutnya. Setelah acara terakhir dalam lomba panahan, ternyata hanya tinggal delapan orang yang dianggap lulus dalam ujian babak kedua termasuk kobar, yoga kemala, beraja semandang, sontani, berhala, nyoman ragil, jala mantra dan jaka gemarang. Tepuk tangan dan sorak-sorai gemuruh memekakan telinga setelah ujian babak kedua untuk para peserta calon perwira itu selesai. Seruling dan genderang tam-tama terdengar bertalu-talu menyambut delapan orang peserta yang kini telah dinyatakan lulus dalam ujian babak kedua itu. Seng Senapati Muda Manggala Mataram pengawal Raja Indra Sambada berkenan menjabat tangan mereka sebagai sambutan kehormatan. Ya, betapa tidak, mereka kedelapan orang itu kini telah dinyatakan sebagai tam-tama pilihan. Walaupun dalam habak terakhir nanti diantaranya ada yang tersisihkan, akan tetapi bagi mereka yang tersisihkan itu berhak pula mendapatkan hadiah pangkat sebagai lurahan om penatus tam-tama. Tibalah kini saatnya dimulai lomba keridakanuragan babak ketiga ataupun babak terakhir dalam acara pertama, ialah lomba kesaktian, atau disebut lomba kanuragan pengerahan pemusatan indria. Sebuah bola perunggu yang beratnya lebih dari seratus kati diletakkan di depan barisan para peserta. Suara panggilan terdengar nyaring, dan beraja semandang tampil ke depan. Ia berjongkok sejenak sambil rabar-rabar dengan kedua belah telapak tangannya pada bola perunggu yang berada di hadapannya. Kemudian berdiri tegak kembali. Matanya dipejamkan, kedua belah tangannya bersilang di dadanya. Dan sesaat kemudian, kedua kakinya dipentang lebar, lututnya ditekuk hingga setengah berjongkok. Kedua telapak tangannya rat dua ditempelkan pada bola perunggu yang amat berat itu. Dan bersamaan dengan seruan nyaring yang keluar dari mulutnya, bola perunggu telah diangkatnya tinggi di atas kepalanya, untuk kemudian dilemparkan ke depan sejauh lima belas langkah. Tepuk tangan dan sorak-sorai gemuruh gegap gempita, menyambut pameran kesaktian yang mentakjubkan itu. Kini jaka gumarang mendapat giliran. Seperti halnya dengan beraja semandang, ia pun bersama di sambil berdiri terlebih dahulu. Akan tetapi, ternyata ia hanya berhasil mengangkat bola perunggu itu setinggi dadanya sendiri. Lemparannya pun hanya sejauh kurang dari dua belas langkah. Dengan muka yang merah padam karena malu tak dapat mengimbangai kesaktian beraja semandang, ia kembali ke tempat mas mula. Demikian pula nyoman ragil dan berhala, sewaktu mendapatkan gilirannya untuk melemparkan bola perunggu itu, kedua-duanya juga tak berhasil mengangkat lebih tinggi dari dada mereka. Terdengar lagi panggilan nyaring, dan kobar kini tampil ke kelepan sambil bersenyum simpul. Tangannya dilambai-lambaikan ke arah kawan duanya yang menonton, dan sorak-sorai gemuruh menyambut lambayan tangannya. Seakan-akan tanpa bersemadi terlebih dahulu sebagaimana lain peserta, ia telah bergerak dengan tangkasnya mengangkat bola perunggu itu dengan kedua belah tangannya tinggi dua di atas kepala sambil masih bersenyum. Kaki kirinya diangkat sedikit dan di atas kaki kanan itu ia berdiri sambil memutar tubuhnya untuk kemudian melemparkan bola perunggu yang berada di atas kepalanya jauh dua ke depan sambil melangkahkan kembali kakinya yang kiri yang tadi terangkat. Bersama dengan jatuhnya bola perunggu yang sebesar dua kepala kerbau itu, tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar gemuruh menggelegar kembali. Semua kagum demi melihat kesaktian kobar yang luar biasa itu. Ternyata bola perunggu yang beratnya lebih dari dua ratus kati dapat terlempar jauh sejauh tujuh belas langkah dengan disertai gaya yang indah pula. Para senapati dan segenap riagung yang menyaksikan turut serta menggelengkan kepalanya, suatu tanda bahwa mereka pun kagum akan kesaktian kobar. Sambil tersenyum-senyum lebar dan membusungkan dadanya kobar kembali ke tempatnya semula, dengan masih diiringi oleh suara tepuk tangan dari kawan duanya yang tak putus dua. Tibalah kini pada giliran yoga kumala. Lengan muka tertunduk ia melangkah tampil ke depan. Ia berdiri lemah tanpa gaya sedikitpun. Mukanya masih juga tertunduk seakan-akan mengamat-amati benda bola perunggu yang kini berada di hadapannya. Semua orang menahan nafas dengan penuh rasa sanksi, akan tetapi, tiba dua, tanpa diketahui kera pengerahan tenaga dalamnya, bola perunggu yang amat berat itu kini telah terangkat tinggi di atas kepala yoga kumala. Tangan kirinya dilepaskan dan terpentang sejajar pundak, sedangkan bola perunggu yang sebesar kepala kerbau itu hanya tersanggah pada telapak kanannya saja. Kemudian, dengan tangan kanan itu ia melemparkan bola perunggu yang amat berat jauh dua ke depan, dan jatuh tepat di atas tanda hasil lemparan kobar. Sorak-sorai kembali gemuruh mengumandang dan memekakkan telinga. Tak terduga sama sekali, bahwa yoga kumala dengan gerakannya yang amat lemah itu, ternyata dapat menyamai hasil lemparan kobar. Para senapati yang telah tinggi ilmunya segera dapat mengetahui bahwa sesungguhnya kesaktian yoga kumala berada setingkat di atas kesaktian kobar. Namun bagi mereka yang hanya menyaksikan dengan kewajaran, menganggap bahwa kesaktian kedua peserta itu seimbang. Yang mendapat giliran selanjutnya ialah, Jala Mantra, akan tetapi ia pun gagal seperti halnya dengan Jaka Gumarang dan dua orang peserta lainnya. Kini giliran terakhir ataupun kunci acara lomba kanuragan kesaktian jatuh pada Sontani. Tanpa menghiraukan sekitarnya ia langsung tampil ke depan duduk bersila menghadapi bola perunggu yang besar dan berat itu. Kedua belah tangannya diletakkan di atas kepalanya, sedangkan matanya dipejamkan. Sesaat kemudian ia bangkit dan berdiri tegak dengan pandangan mata lurus ke depan. Kini badannya membungkuk dan dengan kedua tangannya ia mengangkat bola perunggu itu tinggi dua di atas kepalanya sambil diiringi dengan suara bentakan, ha-ai-it, bola perunggu dilemparkan dengan kedua tangannya dan beluk. Ternyata bola perunggu yang amat berat itu terlempar ke depan sejauh 16 langkah lebih, dan hampir segaris dengan lemparan yoga kumala dan kobar. Sorak-sorai gemuruh mengumandang di angkasa dan disusul kemudian dengan mengaungnya bunyi gong lip pukul tiga kali suatu tanda bahwa lomba kanuragan tamtama untuk hari ini ditutup. Seruling dan genderang berbunyi bertalu-talu. Para senapati dan segenap priagung kerajaan turun mimbar, menuju ke istana senapatan Alap II Ing Ayuda. Delapan peserta berbaris di belakangnya dan menyuul kemudian para peserta yang gagal. Iring duaan itu ditutup dengan barisan tamtama pengawal kehormatan yang berpakaian seragam kebesaran, sedangkan para tamtarna lainnya bubar menuju ke asrama masing dua. Waktu itu Seng Surya telah berada di ketinggian condong kesebel barat. Dan waktu telah lewat siang tengah hari. Atas keputusan Seng Senapati Manggala Yudhagusi Adityawardana acara terakhir babak penyisihan merebutkan pangkat perwira tamtama pertama yang akan dilangsungkan pada esok harinya. Dengan demikian, maka acara lomba pertandingan tata kelahi bertangan kosong yang akan diselenggarakan pada esok harinya hanya tinggal sebuah pertandingan saja, ialah Yoga Kemala melawan. Kobar. Dan apabila nanti dalam pertandingan itu dinyatakan tetap seimbang, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan pameran ketangkasan bersenjatakan pedang. Pemenang dalam pertandingan ini akan diangkat sebagai Bupati Tamtama dengan sebutan Tumenggung, sedangkan yang kalah diangkat sebagai Adipati Anom Tamtama dengan sebutan Tumenggung pula. Beraja Semandang dan Sontani telah dapat ditentukan untuk diangkat sebagai Panawu Tamtama, sedangkan empat orang lainnya berhak pula mendapat pangkat lurah penatus Tamtama. Kini mereka diberikan waktu untuk istirahat beracara bebas. Akan tetapi dengan ketentuan sebelum tengah halam mereka diharuskan sudah kembali keksatrian di Istana Senapatan, di mana mereka disediakan tempat untuk mengasuh sampai selesai pelantikan. Yoga, kobar berseru memanggil yogaku malah sambil mengenakan pakaian gantinya. Apa kehendaki nu, kengkobar, jawab yogaku malah sambil melangkah mendekatinya. Jangan kau besar kepala dan merasa dapat mengimbangi kesaktianku. Jika tadi aku kehendaki lemparanku tentu dapat dua kali lebih jauh, seru kobar sambil memalingkan kepala ke arah yogaku malah dengan pandangan bermusuhan. Tetapi mengapa tadi kau tak berbuat demikian, sahut yogaku malah dengan tenang sambil bersenyum. Aku sengaja, biar besok aku dapat bertanding dengan kamu. Tahu. Atau, kau menghendaki pertandingan kita langsungkan sekarang saja. Apa maksudmu, yoga bertanya dengan tenang, akan tetapi nampak jelas mukanya kian menjadi merah. Tolol. Akanku hajar hingga kau merengek-rengek dan berlutut di hadapanku sekarang. Nah, bukalah mulutmu sekali lagi jika kau ingin merasakan tinjuku. Berkata demiklan ia telah selesai mengenakan pakaiannya, sambil membalikan badannya menghadapi yogaku malah dengan tatapan pandang yang liar dan menyala. Mendapat tantangan yang tajam dari kobar itu, kiranya yogaku malah yang masih berdarah muda, habis batas kesabarannya. Ia mundur selangkah dan ketawa terkekeh-kekeh menyeramkan sambil berkata, Heheheheh, heheheheh, kobar. Jangan berlagak menang sendiri, heheheheh. Heheheheh, aku bukan benda mati. Mendengar suara tawanya yang menyeramkan dan seruannya yang lantang itu, semua teman duanya para peserta calon perwira yang berada dalam satu ruangan menjadi terkesiap. Belum pernah mereka menyaksikan yogaku malah bertingkah laku demikian. Sesaat mereka semua terdiam karena terkena perbawa suara tawanya. Akan tetapi karena kemarahan kobar pun telah sampai pada puncaknya, maka tanpa menjawab seruan yogaku malah, ia tiba-dua menyerang langsung dengan tinjunya ke arah pelipis kiri yogaku malah. Namun yogaku malah pun kiranya telah menduga akan datangnya serangan yang tiba-dua itu. Dengan hanya merendahkan badannya dan menundukkan kepalanya, ia telah bebas dari serangan tinju kobar yang dasyat itu. Akan tetapi serangan bukaan dari kobar tidak hanya berhenti sekian saja. Tinjunya yang jatuh ke tempat kosong itu cepat dirangkaikan dengan susulan tendangan kaki kanan, hingga yogaku malah sesaat menjadi sibuk karenanya. Kiranya ilmu uru sakti dan ilmu cahaya tangkubam perahu telah menjadi satu dengan jiwa yogaku malah. Serangan tendangan yang dasyat bagaikan geledek ke arah lambungnya, bukan diilakan secara surut ke belakang, akan tetapi malah langsung dipapakinya dengan telapak tangan kanannya dengan badan yang membungkuk rendah sedangkan tangan kirinya. Dengan jari duanya yang mengembang tegang menjangkau ke arah punggung lawan. Benturan tendangan kaki dengan tebakan telapak tangan tak dapat dihindarkan, dan, pelak, cepat kobar menjatuhkan diri ke samping kiri sambil berjumpalitan menghindari serangan totokan jari dua tangan kiri yogaku malah. Sementara yoga terhuyung dua ke depan satu langkah sambil mengeluarkan suara tawanya yang terkekeh-kekeh menyeramkan. Ternyata keduanya memiliki ilmu kanuragan yang amat tangguh sehingga sukar diduga siapa yang akan lebih unggul. Sesaat kobar terperanjat penuh keheran. Ia tidak menduga, bahwa serangan tendangannya dapat digagalkan secara yang demikian mentakjubkan. Sebelum mereka siaga untuk saling menyerang kembali, tiba dua jala mantra melompat dan berdiri tegak di tengah dua antara kobar dan yoga kemala, sambil berseru memisah, jangan kalian berkelahi sekarang di sini. Bersabarlah sampai besok pagi. Akan tetapi, baru saja ia habis mengucapkan perkataannya yang terakhir, tiba dua, tinju kobar telah tepat bersarang di pelipisnya. Jala mantra terpental dan jatuh terlentang, tak sadarkan diri. Sontani, Beraja Semandang, Nyoman Ragil dan Jaka Gumarang merangsang maju, menghadang kobar yang sedang kalap dengan maksud menyapih, sementara berhala dan yoga kumala menolong jala mantra yang jatuh terkapar di taraf pingsan. Suasana dalam ruangan itu kini menjadi gaduh. Siapa bikin ribut dua, suara bentakan yang berwibawa tiba dua menggema dalam ruangan itu. Dan mereka semua berpaling ke arah pintu, di mana Tumenggung Cakrawiria telah berdiri dengan menyapu pandang ke arah mereka semua. Hening seketika semua diam tertunduk, tak berani berkutik. Mereka tahu, bahwa Tumenggung Cakrawiria adalah wakil manggalat tamtama pengawal raja dan kali ini merangkap jabatan sebagai pembantu penyelenggara lomba kanuragan. Beraja Semandang. Ada apa ribut dua, tanya beliau pada Beraja Semandang yang kebetulan berdiri paling dekat. Sambil menyembah, Beraja Semandang menjawab cepat, Ma, Fkan Gusti, kami sedang berlatih. Tanda pisah M. Ia sengaja sedikit membohong, agar tidak menjadi panjang urusannya, dan kiranya Tumenggung. Cakrawiria pun menjadi puas dengan jawaban itu. Yoga Komala. Adikmu indah Kumala Wardhani ingin bertemu. Kini menunggu di serambi belakang senapatan. Baik Gu, Ti. Hamba akan segera menmui, Jawab Yoga Komala singkat sambil menyembah dan mengikuti berjalan di belakang Tumenggung Cakrawiria. Jala Mantra Kerni telah sadar kembali dan semuanya menjadi terdiam, takut untuk membuat ribut kembali. Mereka kini hanya saling berbisik mempercakapkan dipanggilnya Yoga Komala. Akang Yoga, seru adiknya Indah Kumala Wardhani sambil berlari-lari kecil menyambut datangnya kakaknya, sementara Tumenggung Cakrawiria menghilang di balik pintu ruang dalam istana senapatan. Indah, adikku manis. Ada keperluan apa kau memanggilku, tanya Yoga Komala sambil membimbing adiknya. Pesan Kang Mas Indra Sambada, Akang Yoga nanti malam supaya pergi ke istananya di kota raja bersama dua aku dan tiga temanku lainnya. Haa, dengan temanmu? Siapa yang kau maksudkan? Sudahlah. Akang Yoga tentu akan senang sekali pergi bersama-sama dengan teman duaku. Marilah aku kenalkan Akang lebih dauyu dengan mereka. Indah Kumala Wardhani tersenyum menggoda sambil meraih tangannya. Menghadapi kenakalan adiknya, Yoga Komala tak dapat berkutik lagi, ia hanya menurut saja dan mengikuti langkah adiknya menuju ke ruang tamu seram di belakang istana senapatan. Betapa terperanjatnya, setelah Yoga Komala tak melihat tiga darah yang sedang duduk tertunduk di ruang tamu seram di belakang itu. Darahnya tersirap hingga mukanya menjadi merah dadu. Ia malu tersipu-sipu, sambil berusaha melepaskan dari genggaman tangan adiknya, akan tetapi indah Kumala Wardhani malahan kuat dua menariknya masuk ke ruang tamu tadi, sambil berseru pada salah seorang darah remaja yang sedang duduk itu. Yayu Ratna Syari. Ini abangku Yoga Kumala. Tampan bukan, Akang Yoga, silahkan berkenalan dulu. Ternyata kenakalan adiknya malah menjadi-jadi, akhirnya ia pun tidak berdaya sama sekali menghadapi adiknya. Sambil tersenyum malu, Yoga Kumala membungkukan badannya ke arah tiga darah remaja yang menyambutnya dengan bangkit berdiri sejenak sambil membalas bersenyum. Mereka berlima kini duduk di ruang tamu itu sambil bercakap dua kaku. Seakan dua Yoga Kumala selatu merasa kehabisan ucapan kata duanya. Dan percakapan pun menjadi tidak lancar. Satu sama lain saling menunggu sambil tertunduk. Hanya indah Kumala Wardhanilah yang dapat bebas berbicara. Ia selalu dapat mengisi percakapan dua yang terputus dengan kelucuannya. Akan tetapi tak lepas pula dengan kenakalannya yang selalu senang menggoda orang lain, terutama kakaknya sendiri. Darah yang dipanggil dengan Narna Retna Sari adalah darah remaja yang usianya sepantaran dengan indah Kumala Wardhani kira dua tujuh belas tahunan. Kulitnya kuning langsat, bentuk tubuhnya langsing, padat berisi, dengan pinggangnya yang kecil ramping. Tangannya bagaikan busur dipentang dengan jari duanya yang kecil halus meruncing. Rambutnya hitam pekat dan tebai, digelung dengan sebuah tusuk kode yang bertatahkan berlian. Sepasang alisnya tipis melengkung bagaikan bulan sabit, sedangkan biji matanya nampak redup dengan sinar pandangnya yang bening. Tutur bahasanya sangat halus serta ucapannya selalu diiringi dengan senyuman lirih. Ia adalah adik kandung dari Sontani dan tergolong keluarga Gusti Senapati Aditya Wardana Manggala Yudha Kerajaan Agung Majapahit. Darah yang duduk di sebelah Ratna Sari bernama Ketut Chandra, berasal dari Pulau Dewata, Bali. Ia adalah cucu putri dari gurunya Senapati Muda Manggala Tamtama Indra Samadha yang bersemayam di kota Raja Badung. Usianya kira dua sepantaran dengan indah Kemala Wardani lebih muda sedikit. Rambutnya yang hitam pekat ditekuk bagaikan gelung yang terurai lepas. Warna kulitnya kuning agak kemerah-merahan. Alisnya yang hitam tipis dengan sepasang matanya yang lebar dan bening. Kerlingan matanya tajam, dan menggairahkan. Senyum dan tawanya selalu menghias bibirnya yang tipis mungil. Sebuah tai lalat sebesar kedelai yang nampak di atas bibirnya sebelah kiri menambah manis dan pantasnya. Dari tingkah lakunya nampak jelas, bahwa ia adalah seorang darah remaja yang memiliki sifat dua periang. Ia mengenakan pakaian kain panjang warna biru dengan sulaman benang emas berlukiskan kembang dua mawar. Dadanya yang padat tertutup oleh sehelai kain biru pula dengan sulaman benang emas serba merah, sedangkan lengannya dibiarkan telanjang tidak berbaju. Di samping memakai subang bermata berlian di sepasang daun telinganya, masih juga ia mengenakan sekuntum bunga kenanga yang diselipkan di atas telinga sebelah kanan, menambah resapnya pandangan yang melihatnya. Sesaat yoga kemala berdebar jantungnya, sewaktu ia bertebu pandang dengan Ketut Chandra, mulutnya serasa terkunci. Tidak tahu ia harus berbuat bagaimana. Dalam hati ia sangat mengagurni. Akan kecantikan gadis Bali itu. Dan bukan itu saya. Kini hatinya serasa terpikat oleh sikap Ketut Chandra yang selalu bersenyum itu. Kiranya demikian pula dengan perasaan Ketut Chandra. Tanpa disadari, denyut jantungnya menjadi makin bertambah keras. Walaupun tak sepatah katapun yang da. Sesaat yoga kurnala berdebar jantungnya, sewaktu bertemu pandang dengan Ketut Chandra. Pat keluar dari mulut mereka berdua, namun sinar pandangan matanya seakan-akan telah membukai sehati mereka masing dua yang menuju ke satu titik pengertian. Seorang darah lainnya lagi yang duduk di sebelah indah Kumala Wardani, kiranya adalah pendiam dan pemalu abrusia kurang lebih 20 tahunan dan sewaktu berkenalan dengan yoga Kumala. Ia mengaku bernama Sampur Sekar. Ia hanya tertunduk selalu, dan hanya mengucapkan kalab bicaranya apabila terpaksa menanggapi pertanyaan dua teman duanya. Wajahnya ayu, dengan sinar pandangnya yang tenang bersih. Warna kulitnya pun kuning langsat pula. Ia mengenakan perhiasan serba indah dan amat mewah. Tutur bahasanya pun sangat halus, dengan senyuman yang sangat lirih. Namun pancaran wajahnya nampak jelas, bahwa ia adalah gadis remaja keturunan bangsawan asli. Dan memang demikian. Ia adalah putera-putri dari pangeran Pekik Manggala Narapraja. Pada sore harinya mereka berlima dengan kereta kebesaran Senapati Muda Indra Sambada, pergi menuju ke kota Raja, memenuhi panggilan kakak angkat Yoga Kumala. Tak henti duanya Indah Kumala Wardhani di dalam perjalanan selalu menggoda kakaknya Yoga Kumala dan Ratna Sari, hingga kerap kali Ratna Sari tersipu-sipu malu sambil mencubit paha Indah Kumala Wardhani yang ceriwis itu. Tanda Bintang Bagian 4 Tanda Bintang Tanda Bintang Samhada berhenti bicara sejenak, seakan-akan menunggu jawaban dari salah seorang di antara mereka, akan tetapi ternyata semuanya hanya menundukkan kepalanya dengan masing dua bersenyum malu. Hanya Indah Kumala Wardhani lah yang berani menyahut pertanyaan Indra Sambada dengan kenakalannya yang tidak terduga-duga, Kang Mas Indra. Akang Yoga hanya mau kenal dengan Yayu Ratna Sari saja, sedangkan lain duanya didiamkan, tidak diajak bicara. Menanggapi kenakalan Indah Kumala Wardhani itu, Indra Sambada hanya tersenyum sambil mengangguk duakan kepalanya. Ia melihat betapa Yoga Kumala dan Ratna Sari kini mukanya jadi memerah dadu, demi mendengar jawaban dari Indah Kumala Wardhani yang senang menggodanya itu. Adiku Idahi, jangan kau iri melihat kakakmu Yoga kini berlaku demikian. Indra Sambada menyahut sambil tertawa lebar. Mendapat sambutan dari Indra Sambada yang demikian itu, sifat kenakalannya Indah Kumala Wardhani bertambah melonjak. Ia turut serta ketawari yang sambil bicara dengan mencebirkan bibirnya, saya sama sekali tidak mengiri, Kang Mas, bahkan nanti agar akang. Yoga Kumala dan Yayu Ratna Sati diperkenankan pulang ke Maja Agung berduaan saja. Biarlah kami bertiga tinggal di senapatan kota Raja Sini. Yoga Kumala dan Ratna Sari menjadi semakin malu tersipu-sipu. Mereka dalam menanggapi adiknya tak dapat berkutik. Ketut Cendrup pun turut bersenyum iri sambil tertunduk, akan tetapi tiba dua perasaan iri dan cemburunya cepat menguasai dirinya. Entah karena apa. Tanpa terasa kini ia menjadi tertunduk diam menahan rasa mendongkol hatinya. Sedang sampur sekar hanya tersenyum simpul sambil mengawasi wajah kedua remaja yang sedang menjadi buah permainan. Walaupun Indra Sambada telah mengenal lama akan sifat dua kenakalan idah Kumala Wardhani, akan tetapi kali ini ia sendiri agak terpengaruh pula akan kata duanya. Ia mengira bahwa Yoga Kumala kini memang agak jatuh cinta, hati, kepada Ratna Sari. Apabila benar demikian halnya, maka ia pun akan turut bergembira. Bukankah hubungan dengan senapati Manggala Yudha Gusti Aditya Wardhana akan lebih erat terjalin, jika kelak adik angkatnya Yoga Kumala dan Ratna Sari menjadi sepasang suami istri? Sudahlah. Dan kini kalian semua hendaknya mendengarkan pesanku baik dua, tiba dua Indra Sambada beralih bicara pada pangkal kepentingannya, menurut saran dari Gusti Mutumenggung Cakra Wirya, mulai hari ini Yoga Kumala telah diangkat sebagai pelindung daripada kalian berempat. Maka hubungan sehari duanya hendaknya iebih diperat, agar kelak dalam menunaikan tugas masing dua jangan simpang siur. Tentu saja tugas ini bagimu merupakan sampiran dalam jabatanmu sendiri, yang esok setelah selesai pertandingan akan ditentukan lebih lanjut, ia berhenti bicara sesaat sambil menatap pandang pada Yoga Kumala. Kemudian melanjutkan bicaranya tertuju pada Yoga Kumala adik angkatnya, Yoga Kumala. Hanya kau sendiri yang tahu bahwa keempat darah termasuk adikmu kandung sendiri itu, kini telah diangkat sebagai anggauta narasandi di kerajaan oleh Gusti Mutumenggung Cakra Wirya. Sedangkan keamanan dan keselamatannya dalam mengemban tugas kelak berada di tanganmu, di samping beban tugasmu sendiri. Suasana kini menjadi hening, masing dua saling pandang dan kembali tertunduk diam. Dalam hati, Yoga Kumala tak mengira sama sekali bahwa dipercaya mendapat tugas yang mulia itu walaupun baginya merupakan tambahan beban yang tak dapat dikatakan ringan. Memang ia telah mengetahui pula bahwa adik kandungnya dan darah dua temannya telah tiga bulan lamanya mendapat latihan khusus dari Tumenggung Cakra Wirya yang merangkap jabatan sebagai Manggala Tamtama Narasandi. Akan tetapi tidak menduga bahwa ia sendiri kini telah dimasukkan dalam engkatan yang maha penting itu. Kiranya Tumenggung Cakra Wirya sangat memperhatikan akan kelakuannya sehari dua, hingga ia berkenan menaruh kepercayaan pada dirinya. Dengan panjang lebar dijelaskan oleh Senapati Indra Sambada, bahwa kelak pada saatnya, keempat darah remaja itu pun akan dikirim pula ke negeri Kerajaan Agung Tanah Malayu dengan tugas dua tertentu, yang amaterat hubungannya dengan tugas yang akan dibebankan pada Yoga Kumala. Setelah diberikan penjelasan seperlunya dan disertai pesan agar Yoga Kumala dapat merahasiakan hal ini, mereka berlima diperkenankan kembali ke Senapaten Maja Agung. Berusahalah agar besok pagi kau dapat memenangkan pertandingan penyisihan terakhir itu. Pesan Indra Sambada sewaktu ia mengantar sampai di ambang pintu gerbang. Doa restu Kang Mas Indra semoga selalu menyertai ku, jawab Yoga Kumala. Kereta pun berjalan dengan lajunya menuju ke Senapaten Maja Agung menyelinap di kegelapan malam yang pekat. Tanda bintang. Para Senapati dan Segenapri Agung serta orang dua sakti sebagai tamu undangan yang duduk berderet dua di kursi itu diam terpekur di tempat masing dua dengan hati berdebar-debar penuh kecemasan mengikuti jalannya pertandingan babak penyisihan yang tengah berlangsung. Demikian pula para iam tama yang mengitari gelanggang pertandingan bagaikan pagar tembok tiat yang tak akan terobohkan oleh amukan banteng. Semuanya diam. Tidak ada yang berani mengganggu mereka, yang kini sedang bertanding dengan sengitnya. Hanya kadang-kadang saja terdengar satu pujian pendek yang tertahan berulang kali dari para priagung, bagus, bagus, sambil menggeleng-gelengkan kepala, ataupun suara kata seruan daripada tamtama yang menyaksikan pertandingan itu. Kenap. Namun sesaat kemudian suasana sunyi hening kembali, dengan pusat perhatian tertuju ke arah yang sedang bertanding dengan sengit. Pertandingan tata kelahi bertangan kosong antara Yoga Kemala dan Kobar untuk memperebutkan pemenang pertama itu diselenggarakan di halaman senapatan alap 2 Ing Ayuda dengan disaksikan oleh para orang dua sakti dan segenap priagung kerajaan agar dapat memberikan nilai yang sewajarnya. Ternyata kedua calon perwira tamtama yang sedang bertanding itu memiliki kesaktian dan ketangkasan yang seimbang. Haaait. Kena, seru Kobar sambil melancarkan tendangan yang dasyat ke arah lambung Il Gakumala. Dan bersamaan dengan meluncurnya tumit kaki kanan Kobar yang hampir mengenai lambung kiri Il Gakumala, tiba-dua ia sendiri menjatuhkan diri sambil bergulingan di tanah untuk menghindarkan diri dari serangan balasan pukulan telapak tangan Yoga Kumala yang tidak kalah berbahayanya. Kiranya sewaktu tendangan yang menggeledek dari Kobar hampir menyentuh tubuhnya, Yoga Kumala terhulung hujung ke samping kiri untuk kemudian jatuh berjongkok sambil menyerang Kobar dengan pukulan telapak tangan kiri mengarah pukung lawan, sedangkan tangan kanannya menghadang sebagai perisai untuk menghadapi kemungkinan serangan rangkaian dari Kobar. Semua yang menyaksikan adegan yang mendebarkan jantung itu, sesaat menghela nafas lega, setelah nyata kedua-duanya bebas dari serangan masing dua yang berbahaya. Akan tetapi belum juga tenang sejenak, kini para penonton kembali menahan nafas lagi, demi melihat Yoga Kumala melompat tinggi dengan jatuh menukik ke bawah sambil mementang tegang jari duanya tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mengepal sebagai tinju mengarah pelipis kiri Kobar yang baru saja bangkit berdiri. Cepat dan tangkas, Kobar merendahkan dirinya dan kembali jatuh bergulingan ke samping kiri, sambil memapaki tinju lawan dengan kaki kirinya. Akan tetapi masih juga bahu kanannya tersentuh sedikit oleh jari dua tangan kirinya Yoga Kumala. Cepat ia bangkit dan melompat surut ke belakang dua langkah sambil mendekat bahu kanannya. Sesaat ia menyeringai menahan rasa nyari kesemutan seluruh tangan kanannya, namun secepat itu pula ia mengerahkan pemusatan tenaga dalamnya untuk membebaskan rasa nyari yang merangsang di tangan kanannya. Sema Tara Yoga Kumala telah berdiri di atas kedua kakinya yang terpentang lebar dengan kedua lututnya ditekuk hingga setengah jongkok sambil ketawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Tangan kirinya diangkat tinggi, setinggi pundak niya dengan telapak tangannya ke depan dengan jari duanya terbuka lebar dan menegang, sedangkan tangan kanannya menjangkau lurus setinggi jajar dengan dadanya, dengan jari duanya yang mengembang tegang pula. Matanya memandang tajam dua ke depan. Inilah gerak langkah lurus hakti yang telah dikenal oleh senapati muda Indra Sambada, dalam bentuk jurus menyambut serangan maut dari empat penjuru. Memang setiap gerakan Yoga Kumala yang memerlukan pengerahan pemusatan tenaga dalam selalu diiringi dengan tawanya yang terkekeh-kekeh menyeramkan. Inilah ciri dua asli dari gerak lurus hakti. Akan tetapi lawan yang dihadapi adalah kobar yang terkenal tangguh dan sakti. Dengan penuh kewaspadaan dan setapak demi setapak ia maju ke depan mendekati Yoga Kumala sambil siap siaga untuk memulai dengan serangannya. Tiba dua ia membuka serangannya dengan sebuah pukulan telapak tangan dalam gerak terbangan mengarah leher sambil berseru nyaring hingga memekakkan telinga. Dan sewaktu Yoga Kumala terhuyung-huyung ke depan sambil memberikan serangan balasan. Kobar telah melesat tinggi di atas kepala Yoga Kumala sambil berpusingan untuk kemudian jatuh di belakang. Yoga Kumala dengan melancarkan serangan pukulan yang dirangkaikan dengan tendangan beruntun silih bergantilah mengira bahwa serangan bukaannya sebagai gerak tipuan akan berhasil memuaskan. Namun Yoga Kumala kiranya telah menduga dan tak kalah tangkasnya dalam gerakan mendahului menyerang lawan. Walaupun gerakannya sepintas lalu kelihatan lambat, akan tetapi kehebatan gerakannya selalu mengandung unsur dua serangan balasan yang amat berbahaya. Dengan menundukkan kepala dan merendahkan badannya sambil menggeser kaki kirinya surut ke samping, ia terhindar dari serangan pukulan Kobar yang amat dasyat. Sambil terhuyung, huyung ke depan ia memapaki rangkaian serangan lawan dengan pukulan telapak tangan kanannya, hingga Kobar terkesiap sesaat dan segera menggagalkan rangkaian serangannya sambil meloncat ke samping dua langkah. Pertarungan berlangsung makin seru, dan selalu masing dua melancarkan serangan dua yang berbahaya. Semua penonton berdebar-debar, menahan nafas. Sukar kiranya untuk menebak siapa yang akan memenangkan pertandingan yang tengah berlangsung dengan tegang dan sengit itu. Masing dua memperlihatkan ketangkasannya dan kesaktiannya dalam bentuk gerakan yang berlainan. Tiba dua dalam saat yang bersamaan terdengar suara tinggi melengking dan tawa terkekeh-kekeh menyeramkan. Tanpa diketahui dengan jelas, kedua-duanya jatuh bergulingan di tanah dalam arah yang berlawanan dengan masing dua menjauhkan diri. Kiranya Kobar memang sengaja memapaki pukulan Yogaku malah dengan lengannya untuk mengukur kekuatan lawan. Namun kedua-duanya saling mengerahkan pemusatan tenaga hingga benturan kedua tangan tadi mengakibatkan masing dua merasa pedih yang tidak terhingga. Secepat kilat kedua-duanya bangkit berdiri kembali dan langsung saling menerjang dengan serangan dua kilat yang berbahaya. Kiranya masing dua ingin cepat dua menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan di pihaknya. Demikian hebatnya kesaktian masing dua, hingga angin sambaran pukulan menggetarkan laju para tamtama yang menonton, dan debu pun mengepul tebal bagaikan kabut. Sewaktu semua penonton sedang terpaku menahan nafas dengan jantung masing dua berdebar-debar, tiba dua seng senapati indera sambada melompat ke tengah dua gelanggang dan langsung berdiri di tengah dua antara Yoga Kumala dan Kobar, sambil berseru, berhenti. Bersamaan dengan terdengarnya suara seruan yang mengema penuhi bawah itu, Kobar dan Yoga Kumala telah berdiri tegak membatalkan gerakan masing dua. Kedua-duanya kemudian diperintahkan untuk saling berjabatan tangan, dan oleh seng senapati muda diberitahukan bahwa pertandingan bertangan kosong yang telah berlangsung itu dinyatakan seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Penghentian yang tiba dua itu adalah atas perintah Gusti Adityawardana, karena apabila pertandingan itu diteruskan, beliau mengkhawatirkan adanya korban dari salah seorang di antaranya. Dan jika terjadi demikian halnya, tentulah amat disesalkan, mengingat dua orang muda sakti itu kelak dapat diharapkan menggantikan para manggalat tamtama yang tentunya akan surut karena usia. Namun bagi kedua pemuda yang sedang bertanding, keputusan itu dirasakan sangat mengecewakan. Mereka saling merasa dapat menyelesaikan dan memenangkaan pertandingan, apabila dibiarkan berlangsung terus. Lebih-lebih bagi kobar. Ia menganggap keputusan itu tidak adil, dan berat sablah. Mungkin karena Gusti Senapati Indra sambada khawatir kalau adiknya kalah pikirnya. Akan tetapi karena takut, kedua-duanya diam tertunduk dan mentaati perintah seng senapati. Lain halnya dengan para priagung dan segenap orang dua sakti tamu undangan mereka memuji akan keluaran budhiseng senapati Manggala Yudha, dalam mengambil langkah kebijaksanaannya. Untuk menentukan siapa pemenangnya, maka pertandingan dilanjutkan dengan mempertunjukkan ketangkasan ilmu pedang. Semula pertandingan itu akan dilanjutkan dengan masing dua bersenjatakan pedang, akan tetapi oleh Gusti Senapati Manggala Yudha Aditya Wardana dicegah dan direbah dengan masing memamerkan ketangkasannya dalam memainkan ilmu pedang, dan bukan pertandingan tata kelahi bersenjatakan pedang. Keputusan ini pun mendapat dukungan penuh dari segenap para priagung dan para orang dua sakti undangan. Pertandingan dimulai, dan menurut hasil undian ternyata kobar harus tampil di tengah dua gelanggang terlebih dahulu. Setelah menyembah pada para Manggala dan segenap priagung kerajaan, dengan tangkasnya ia melompat ke tengah-tengah gelanggang sambil menghunus pedang pusakannya. Gerakannya tangkas dengan gaya yang sangat indah pula. Semua yang menyaksikan bertepuk tangan mengagumi gerakan lompatan pembukaan ilmu pedang dari kobar itu. Pedang pusakannya amat tajam dan mengandung daya perbawa. Dengan gerakannya yang tangkas dan kuat, serta penuh gaya dua indah ia mulai memainkan pedangnya dengan menari-nari bagaikan kupu dua hingga sesaat kemudian hanya nampak sinar hitam berkilauan yang bergulung dua menyelubungi seluruh tubuhnya. Para Manggala dan segenap priagung serta orang dua sakti yang menyaksikan berseru kagum dan sambil menggeleng duakan kepalanya. Benar dua kobar memiliki ilmu permainan pedang yang cukup tinggi dan kiranya sukar untuk mencari imbangannya. Demikian pula para tamtama teman duanya yang menyaksikan di lingkaran sekelilingnya. Sedang ia tengah memamerkan ilmu permainan pedangnya yang indah dan perkasa dengan jurus dua simpanannya, tiba dua terdengar seruan berasal dari samping kiri, awas, serangan. Dan bersamaan dengan seruan tadi, dua benda putih bulat sebesar ibu jari kaki meluncur beruntun bagaikan kilat ke arah kepala dan dada kobar. Cepat pedang pusakanya berkelebat dan dua buah benda putih yang meluncur secara beruntun, semuanya masing dua terbelah menjadi dua potong dan jatuh bertebar ke samping kanan dan kirinya. Ternyata dua buah benda putih itu adalah dua jeruk nipis yang disapu tebal dengan kapur. Akan tetapi belum juga potongan dua jeruk nipis itu jatuh di tanah seruan serupa telah menggema lagi dari arah dihadapannya, awas, serangan, dan dua buah benda putih secara beruntun menyambar ke arah kepala dan kakinya. Gerakan sabetan pedang yang baru saja membelah dua benda-benda yang menyerangnya, kini dirangkaikan menjadi gerakan bacokan dan tebangan mengarah dua benda putih yang meluncur menyerang dirinya. Sambil meloncat tinggi ia berseru nyaring, haa ait, dan sebuah jeruk nipis yang disapu tebal dengan kapur yang mengarah pada kakinya terbelah menjadi dua serta jatuh sejauh lima langkah. Kesamping kanan dan kirinya. Akan tetapi, ia menjadi terperanjat setelah melihat sendiri adanya noda putih sebesar ibu jari yang melekat pada celana di pahanya. Keringat dingin mengunjur dari dahinya hingga membasai kedua pelipis dan sepasang pipinya. Namun ia tetap masih memainkan ilmu pedang pusakannya dengan penuh semangat serta lebih waspada, kembali seruan nyaring terdengar. Awas, serangan. Sebuah benda serupa meluncur dengan pesatnya dan disusul kemudian dengan benda yang serupa lagi masing dua mengarah pada dirinya dari arah muka dan belakang dalam saat yang hampir bersamaan, di mana kaki kobar baru saja berpijak di tanah. Akan tetapi kobar adalah seorang tamtama yang mendapatkan julukan pendekar pedang dari teman duanya. Dengan tangkasnya ia kembali menggenjotkan kaki kanannya melenting tinggi ke udara sambil berpusingan. Pedang pusakannya berkelebat menyapu dengan gaya sabetan serangan ke bawah mengikuti berputarnya badan, bagaikan baling dua. Sebuah jeruk nipis taaya lagi terbelah menjadi dua potong dan terpental jauh. Akan tetapi, ternyata yang sebuah tepat mengenai lambungnya sebelah kanan di bawah ketiaknya. Dengan menggerutu sambil membanting kakinya ia menyesali akan perbuatannya yang kurang tangkas gerakannya. Tepuk tangan dan sorak-sorai dari orang dua yang menyaksikan terdengar gemuruh setelah pameran permainan pedang kobar selesai. Semuanya kagum akan ketangkasannya dan kesaktian yang dimiliki oleh kobar, walaupun dua di antara enam buah jeruk nipis yang dilempar itu ternyata tidak dapat dihindari lagi dan mengenai tubuhnya dengan meninggalkan dua noda putih masing dua sebesar ibu jari di celana dan bajunya yang serbah hitam pekat itu. Kini Yoga Kemala tampil ke depan. Gilirannya untuk menunjukkan ketangkasan pedang yang dimilikinya lah berjongkok di hadapan para mangala dan segenap priagung untuk memberikan sembah. Dan sesaat kemudian tanpa membalikan lagi badannya, ia telah melesat tinggi surut ke belakang. Sambil menghunus pedang pusakanya, untuk kemudian jatuh berdiri di tengah dua gelanggang dengan kakinya yang terpentang lebar setengah jongkok. Semua menjadi kagum terpaku, demi melihat Kera Yoga Kemala meloncat membalik ke belakang sejauh itu, walaupun tidak nampak keindahan gaya gerakannya. Pedang pusaka warisan dari eyangnya cahaya buwana yang bersinar putih kebiru duaan, menyelang di depan dadanya, sedangkan tangan kirinya mengembang dengan jari duanya yang ditegangkan di angkat setinggi pundaknya.